ATG Bab 1951 Sampai Mati Chang Suhe bukanlah orang biasa. Hanya butuh waktu sesaat baginya untuk menghaluskan kerutan di benaknya dan mendapatkan kembali kendali atas emosinya sekali lagi. Dia menjawab dengan suara tenang dan damai, Saudaraku, kendali utama mutiara ilahi laut dalam selalu ada di tanganmu. Jika Anda menginginkannya, Anda bisa mengambilnya sendiri, bukan? Meskipun Chang Suhe adalah kaisar dewa laut dalam dan pemegang mutiara dewa laut dalam saat ini, bagian, memegang, lebih harfiah daripada yang dipikirkan kebanyakan orang. Menurut pendapat Chang Suhe, dia tidak memiliki hak untuk menjadi penguasa mutiara ilahi laut dalam karena kekuatan suci laut dalamnya adalah sesuatu yang Yun Che paksakan padanya menggunakan hukum ketiadaan. Meskipun Chang Suhe bukan kaisar dewa laut dalam lagi, dia adalah pria dengan kekuatan ilahi laut dalam terbesar dinadinya, pelindung terbesar alam laut dalam sepuluh arah, dan saudara laki-lakinya yang paling terpercaya. Ditambah fakta bahwa dia hampir setengah boneka ketika di awalnya naik tahta, masuk akal jika mempercayakan kendali utama artefak ilahi kepada Chang Suhe dan akan menjadi pilihan yang lebih baik daripada menyimpannya untuk dirinya sendiri. Sejak awal, Chang Sitian selalu menjadi orang yang memegang garis hidup alam laut dalam di tangannya meskipun dia seharusnya telah pensiun dari posisinya dan menyerahkan segalanya kepada penggantinya, Chang Suhe. Chang Sitian tersenyum, noda darah dan memar hitam kebiruan di wajahnya memberinya wajah yang paling menakutkan. Kamu adalah adikku tersayang. Aku tidak akan pernah bisa menundukkanmu pada kekuatanku kecuali aku. Tidak punya pilihan lain. Chang Suhe Dia dengan santai melengkungkan jarinya sebelum melanjutkan, Suhe, kamu selalu menjadi saudari yang baik dan lembut. Saya yakin Anda tidak akan menempatkan saya di tempat yang sempit. Petik 2 Kamu harus tahu situasi alam laut dalam sekarang dengan sangat baik. Saya sangat dihargai oleh yang mulia saat ini, artinya cara terbaik untuk melindungi alam laut dalam adalah dengan mengembalikan semuanya ke tangan saya. Anda harus memahami ini, kan? Petik 2 Di belakang, dewa laut tampak seperti ingin mengatakan sesuatu. Namun pada akhirnya, mereka memilih untuk tidak melakukan apa-apa. Nona, pada saat itulah Rui Yi berbisik, berikan saja padanya. Ini tidak seperti menolaknya, akan sedikit membantu. Satu napas, dua napas, tiga napas. Empat hembusan napas kemudian, seberkas air biru murni dan beriak mendarat di telapak tangan Chang Suhe yang indah. Dia membuat gerakan mendorong, dan Dipsy Divine Pearl dengan lembut melayang ke tangan Chang Sitian yang terulur. Artefak ilahi segera bersinar lebih dalam, biru lebih kaya begitu dia menangkapnya di genggamannya. Chang Sitian mengangkat mutiara ilahi laut dalam setinggi mata. Permukaan mutiara yang halus dan bercahaya memantulkan wajahnya yang berdarah. Wajahnya terbelah menjadi senyum lebar, menyebabkan pantulan di Dipsy Divine Pearl terlihat lebih jelek dan lebih menjijikkan. Inilah aku. Kesunyian. Mo Beichen memotongnya dengan dingin. Saat aku mengajarimu bagaimana menjadi abisal naik sejati di masa depan, instruksi pertamaku kepadamu adalah mengurangi jumlah kata-kata tidak bergunamu. Akhirnya, pria itu berbalik dan berkata, Sekarang, berdirilah di sisiku. Anda mungkin belum menjalani upacara, tetapi Anda adalah halaman saya sekarang. Rakyat jelata ini tidak lagi pantas berdiri di tanah yang sama denganmu. Ya, yang mulia. Seperti yang diinstruksikan, Huo Poyun menjaga tanggapannya singkat dan ringkas sambil bangkit berdiri. Cemas namun di samping dirinya sendiri, dia terbang ke udara sampai jaraknya sekitar sepertiga meter dari Mo Beichen. Dia juga memastikan bahwa dia berdiri sedikit lebih rendah dari abisal naik. Semua orang melihat ke langit tempat Huo Poyun berdiri. Beberapa saat yang lalu, Flame God Rilem King masih seorang, anak muda, yang bisa mereka ajar sesuka mereka. Sekarang, dia telah menjadi keberadaan yang tak tersentuh yang hanya bisa mereka lihat. Nasib yang tidak dapat diprediksi terlihat jelas hari ini. Kedatangan abis yang tiba-tiba tidak diragukan lagi merupakan bencana bagi semua orang di dunia ini. Namun, selalu ada pengecualian, dan bagi Huo Poyun itu ternyata menjadi kesempatan sekali seumur hidup. Di tanah, Master Sekte Dewa Api akhirnya tidak bisa mempertahankan ketenangan mereka lagi. Tidak hanya itu, semua orang memandang mereka dengan cara yang berbeda. Sepertinya selamat sudah beres, Flame God Rilem. Sebagian besar raja kerajaan yang lebih tinggi yang hadir di tempat kejadian adalah tipe orang yang tidak ingin bertemu langsung dengan penguasa ilahi. Namun, bajingan arogan ini sekarang memberi selamat kepada tiga Master Sekte Dewa Api seolah-olah mereka adalah keluarga terdekat mereka. Aku selalu tahu bahwa Raja Rilem Dewa Api akan menembus surga suatu hari nanti, tetapi sebagian besar pujian ada padamu, Master Sekte. Ada banyak jenius luar biasa yang tak terhitung jumlahnya di dunia, tetapi satu-satunya yang memenangkan pengakuan yang mulia adalah Rilem King Poyun. Ini adalah momen yang mulia tidak hanya untuk alam dewa api, tetapi juga seluruh alam dewa. Ketika hari abis mengambil alih dunia tiba, Flame God Rilem kemungkinan besar akan menjadi kepala baru wilayah ilahi timur. Mohon ucapan selamat yang tulus dari saya, Master Sekte. Petik 2 Para Rilem King yang lebih tinggi dari wilayah ilahi timur hampir bertarung satu sama lain untuk menjadi yang pertama memberikan ucapan selamat kepada tiga Master Sekte mereka. Mereka semua mengenakan senyum terbaik mereka di wajah mereka, dan mereka hanya berharap memiliki cukup waktu untuk menghujani setiap kata pujian yang pernah mereka ketahui di atas kepala Sekte Master. Di sisi lain, Yan Wan Chang, Yan Juhai, dan Huo Ruli nyaris tidak mampu memberikan tanggapan acuh-ta'acuh kepada raja-raja kerajaan atas. Mereka tampak bingung dan cukup terganggu untuk terjebak dalam mimpi yang tak bisa dibangunkan. Reaksi Master Sekte tidak mengejutkan siapapun. Siapapun akan ternganga karena kaget jika mereka berada di posisi mereka. Para Divine Master benar tentang reaksinya, tetapi sepenuhnya salah tentang alasannya. Sebelum datang ke God Realm of Absolute Beginning, Huo Poyun telah menyatakan dengan suara terkeras dalam hidupnya. Aku, Huo Poyun, tidak menundukkan kepalaku bahkan satu inci pun ketika Yun Che berdiri tepat di depanku, dan hiena asing ini mengira dia bisa membuatku berlutut. Tidak pernah. Dia telah mengucapkan setiap kata melalui kertakan gigi dan dengan pupil yang terbakar oleh panasnya kemarahan surga sembilan matahari. Beberapa saat kemudian, para Master Sekte akhirnya menatap Raja Kerajaan mereka dan merasakan kegembiraan dan gairahnya. Ketakutan mengerikan yang mencengkeram jiwa mereka sejak Huo Poyun membuat pernyataan itu dengan cepat meredah juga. Apa yang seharusnya menjadi bencana yang mengakhiri dunia telah berubah menjadi kesempatan yang mengubah hidup bagimu, Poyun? Anda tidak akan menyerah pada dorongan irasional lagi, bukan Poyun? Hahaha, selamat mendapatkan halaman baru, yang mulia. Tiba-tiba, tawa yang keras dan riu bergema di udara seperti gong. Hanya ada satu orang di alam semesta ini yang bisa tertawa sembarangan di hadapan Mo Bechen dan dalam keadaan seperti ini, dan namanya tentu saja. Chang Sitian. Dahulu kala, dia adalah anjing paling setia Kaisar Yun. Hari ini, dia adalah antek nomor satu di bawah kaki Mo Bechen. Saat segala sesuatunya jatuh ke samping, pria itu tanpa malu-malu mengubah setiap status dan hak istimewa yang diberikan Kaisar Yun dan Ratu Iblis kepadanya selama beberapa tahun terakhir menjadi tawar-menawar dan membeli jalannya ke pengiring Mo Bechen. Dan dia telah berhasil. Setiap dewa laut dan utusan laut dari sepuluh arah alam laut dalam berbalik ke arah yang sama dalam kegembiraan dan kegembiraan. Tidak peduli apa yang terjadi pada alam laut dalam di masa depan, mereka selalu bisa percaya pada Chang Sitian untuk mengarahkan mereka benar. Untuk pertama kalinya, sedikit emosi memasuki murid Chang Suhe. Setelah Chang Sitian tiba di tempat kejadian, dia membungkuk dengan hormat kepada Mo Bechen dan berkata, bawahanmu yang rendah hati, Chang Sitian menyapamu, yang mulia. Saya mohon maaf sebesar-besarnya atas keterlambatan saya, tetapi ini untuk menyiapkan hadiah kecil untuk Anda, yang mulia. Chang Sitian tidak datang sendirian. Mengikuti di belakangnya bukanlah penegak biasanya, tetapi penghalang berwarna biru tua yang bersirkulasi dengan energi air murni. Itu tidak lain adalah deep sea barrier. Terkunci di dalam tabir cahaya kebiruan adalah seorang gadis yang tidak sadarkan diri. Pakaian seputih salju dan rambut gelap seperti malam, gadis itu adalah kecantikan yang menakjubkan yang ditakdirkan untuk menghancurkan hati kemanapun dia pergi. Namun, cara wajahnya yang indah dikerutkan dengan cemberut sangat menunjukkan bahwa dia telah melalui perjuangan yang menyakitkan sebelum kehilangan kesadaran. Tidak ada satu orang pun yang kehilangan ketenangannya saat melihat gadis itu. Banyak dari mereka tidak bisa menahan nafas. Itu karena gadis itu adalah satu-satunya putri kaisar Yun, satu-satunya putri kekaisaran dari seluruh kosmos, Yun Wuxin. Wuxin, bisik Chang Suhe saat merasakan cengkeraman Rui Yi mengencang di lengannya. Dia melirik ke samping dan melihat pelayannya menggelengkan kepalanya deras dan diam-diam memohon padanya untuk tidak menyerah pada kecerobohan. Putri suaminya telah jatuh ke tangan Mo Bechen. Kematian adalah satu-satunya takdir yang menunggunya. Lebih buruk lagi, orang yang membawa nasib tragis ini padanya. Tidak lain adalah saudara laki-laki tersayangnya. Chang Suhe menutup matanya. Dia tidak menyerah pada dorongan hati, tetapi bibir bawahnya dengan cepat kehilangan warna karena seberapa keras dia menggigitnya. Di utara, sepasang tombak iblis muncul di mata Yan Wu. Dia maju selangkah, tapi kamu tidak bisa menyelamatkannya, dan sekarang bukan waktunya. Suara Fendauki terdengar dingin dan dalam di telinganya. Bukannya kita berniat meninggalkan tempat ini hidup-hidup, jadi mengapa tidak memastikan bahwa kematian kita akan bermakna? Kami akan meninggalkan tanda yang tidak akan pernah terlupakan bahkan di dunia yang sepenuhnya dikuasai oleh abis. Kami akan berfungsi sebagai pengingat abadi bahwa pemerintahan Kaisar Yun, betapapun singkatnya, bukanlah pemerintahan yang hanya terdiri dari anjing-anjing pengecut yang menolak saat pertama kali putus asa. Bahwa dia memiliki seluruh orang yang akan mewarnai langit menjadi merah untuknya. Untuk waktu yang lama, Yan Wu tetap di tempatnya seperti kakinya benar-benar terpaku ke tanah. Namun pada akhirnya, dia mengindahkan nasihat Fendauki dan perlahan kembali ke posisinya. Semua orang tahu bahwa penghalang laut dalam adalah penghalang terkuat di wilayah ilahi selatan, tetapi hari ini bahkan lebih mengesankan dari biasanya. Tidak hanya diciptakan oleh Chang Sitian sendiri, jelas dari energi luar biasa yang terpancar dari Chang Kangnya bahwa dia telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyulapnya. Sejujurnya itu agak berlebihan mengingat satu-satunya tahanannya adalah Yun Wuxin, tapi setidaknya itu menjamin bahwa dia tidak akan pernah bisa melarikan diri dengan kekuatannya sendiri. Mo Bechen menatap gadis yang tidak sadar itu sejenak sebelum bertanya, kamu menyebut ini, hadiah kecil. Yang mulia, Chang Sitian memulai dengan patuh, tingkat kultifasinya mungkin buruk, tapi dia adalah putri satu-satunya Yun Che. Ekspresi Mo Bechen tetap tidak berubah. Chang Sitian mencondongkan tubuh ke depan sedikit sebelum melanjutkan, orang-orangnya telah berusaha keras untuk menyembunyikannya, jadi aku butuh sedikit usaha untuk akhirnya menemukan dan menangkapnya. Yun Che mencintainya lebih dari hidupnya sendiri. Jika dia tahu bahwa dia telah jatuh ke tanganmu, dia pasti akan menyerah padamu tanpa berpikir dua kali. Anda bahkan tidak perlu mengangkat satu jari pun untuk menangkapnya. Saudaraku, bisik Chang Suhe saat ketidakberdayaan yang mendalam menyapu seluruh tubuhnya. Alis Ki Tian Li berkedut secara dramatis. Itu karena dia tahu Chang Sitian telah mengacau begitu keras hingga itu bahkan tidak lucu. Gemuruh. Mo Bechen tidak menggerakkan otot, tetapi gelombang kejut yang hebat menembus udara dan mendarat tepat di wajah Chang Sitian. Ledakan keras membelah langit saat tulang pipi Chang Sitian runtuh pada saat bersamaan. Mantan Kaisar Dewa Laut dalam dikirim berputar di udara sebelum dia menyentuh tanah dengan ledakan lagi. Momentumnya tidak berhenti sampai dia menggali jurang yang panjangnya beberapa kilometer di atas tanah. Sepertinya pria itu tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Butuh beberapa napas sebelum dia akhirnya bangkit kembali. Darah mengucur deras dari lubang hidung dan bibirnya. Kulitnya hitam kemerahan seperti darah mati. Di sini dan saat ini, dia adalah contoh sempurna dari keburukan dan kemalangan. Setelah dia berdiri, dia sepertinya mengingat tempatnya dan berlutut dengan tergesa-gesa. I ini mohon pengampunanmu dan instruksimu, yang mulia. Saya tidak mengerti mengapa Anda marah. Tolong beritahu bawahan bodohmu. Semua orang diam seperti kematian juga. Armor perak bersinar dingin di bawah langit ke abu-abuan, Mo Bechen mengucapkan dengan acuh tak acuh namun dengan dingin, Kamu ingin tahu mengapa aku menghukummu. Itu karena aku hanya butuh satu jari untuk mengalahkan Yun Che. Saya hampir tidak perlu menggunakan taktik tercelah seperti itu. Dengan melakukan tindakan seperti itu menggunakan namaku, kau telah memberikan noda yang tidak dapat dihilangkan pada para abisal naik dan reputasiku. Apakah kamu mengerti dosamu sekarang, bodoh? Itu bukan maksudku, dan aku tidak akan pernah berani. Chang Sitian meratap sambil gemetar seperti daun, bahkan terlalu takut untuk menghilangkan memar yang menyebar dan darah merah kehitaman di wajahnya. Dia membenturkan kepalanya ke tanah secepat mungkin sebelum berbicara dengan suara tulus yang bisa diakerahkan, aku telah menculik Putri Yun Che atas kemauanku sendiri. Dosa saya adalah tanggungan saya sendiri, dan saya pasti tidak mencoba menantang otoritas surgawi Anda, yang mulia. Hanya saja. Yang ini tidak diragukan lagi kamu hanya perlu satu jari untuk menghancurkannya, tapi mengapa menyanyiakan satu jari pun pada semut di bawah langit seperti dia, yang mulia. Selain itu, Yun Che dilindungi oleh Heavenly Profound Tracer, World Piercer. Itu sebabnya dia bisa melarikan diri lagi dan lagi. Yang satu ini tidak percaya bahwa Yun Che bahkan pantas mendapatkan sedikit waktu dan usaha yang telah kau habiskan untuk memburunya, itulah sebabnya aku berani menggunakan metode pengecut seperti itu. Dia melihat ke atas, ada ketakutan di wajahnya, tapi tidak ada penyesalan. Semua orang tahu bahwa Chang Sitian adalah, dan akan selalu, bajingan. Tidak ada yang lebih dia kuasai daripada taktik tercelah, dan itu adalah fakta bahwa rintangan tertentu di dunia ini jauh lebih mudah untuk diatasi dengan metode licik. Tentu saja yang mulia berada di atas metode seperti itu, tetapi saya tidak. Yang ini bisa melakukan apa saja untuk berbagi sebagian beban di pundakmu, betapapun kecilnya itu. Ditambah lagi, berkat reputasiku yang ada, setiap keburukan yang aku dapatkan hanya akan jatuh di pundakku. Itu tidak akan menodai reputasi atau integritas Anda sedikitpun. Petik 2. Sudut bibir Chang Sitian sedikit melengkung ke atas. Pada catatan terkait, yang satu ini telah menyebarkan berita penangkapan Yun Wuxin ke setiap sudut alam dewa. Yang ini yakin Yun Che telah mendengar tentang ini dimanapun dia bersembunyi. Sebuah petunjuk dari sesuatu yang gelap dan sengit melintas di matanya pada saat ini. Dia, pasti akan muncul. Artinya, orang yang membawanya ke sini adalah tangan kotorku, tapi orang yang menangkapnya. Akan menjadi dirimu yang perkasa. Aura Mo Bechen tidak berubah, dia juga tidak mencoba menghukum Chang Sitian lebih jauh. Ki Tian Li bergabung. Yang mulia, Chang Sitian diperlukan, baik itu dalam hal memahami alam dewa, mengendalikannya, atau melakukan hal-hal tertentu. Faktanya, itulah mengapa Yun Che dan Ratu Iblis sangat menghargainya. Tolong, jangan ragu untuk mempercayakan dia dengan apapun yang Anda anggap di bawah pemberitahuan Anda. Petik 2. Jika Anda ingin Raja Abisal tiba di kosmos yang ditaklukkan dengan sempurna, saya harus bersikeras agar Anda menggunakan Chang Sitian dengan kapasitas penuhnya. Itu akan membuat perjalanan lebih lancar jika tidak ada yang lain. Petik 2. Huff. Mo Bechen akhirnya menjawab dengan nada rendah, kamu sebaiknya memastikan bahwa kotoranmu tetap di tempatnya. Itu adalah peringatan dan persetujuan diam-diam. Chang Sitian buru-buru menundukkan kepalanya dan bersumpah, jangan khawatir, yang mulia. Yang ini tidak akan pernah berlebihan bahkan jika saya sejuta kali lebih berani daripada saya sebenarnya. Jika ada hari di mana saya melanggar aturan ini, saya berjanji Anda tidak perlu menghukum saya lagi. Saya sendiri yang akan menebus 10 ribu kematian. Turun. Mo Bechen akhirnya memalingkan muka dari Chang Sitian setelah instruksi arogan. Dia juga tidak melihat ke arah Yun Wuxin lagi. Chang Sitian buru-buru bangkit dan mengambil beberapa langkah tentatif ke belakang. Setelah dia yakin dia memiliki izin untuk pergi, dia menghilang dan muncul kembali di depan formasi Ten Directions Deep Sea Realm dengan segera. Dewa Laut dan Utusan Ilahi bergerak gelisah begitu dia mendekat. Tapi apa, artinya, Yan Wu tanpa sadar menggelengkan kepalanya dan bertanya dengan bodoh. Persis seperti apa kedengarannya, jawab Chi Wu Yao. Langit runtuh, dan pilihannya adalah bersembunyi di mana langit tidak bisa menjangkaunya untuk saat ini. Dunia ini tidak lagi ada hubungannya dengan dia, dan itu termasuk kalian semua. Dengan kata lain, Master Iblis tidak lagi bersamamu, jadi kepercayaan yang kau pegang sama sekali tidak ada gunanya. Dia melihat kembali ke Mo Bei Chen setelah dia selesai. Cahaya Iblis menari di sepanjang keliman rok hitamnya saat dia berbicara dengan suara yang sama jahatnya, mereka yang menyerah akan hidup, dan mereka yang melawan akan mati. Itulah janjimu pada dunia ini. Praktisi mendalam wilayah utara ini mungkin sangat tidak berperasaan dengan kata-kata mereka, tetapi mereka belum dapat menerapkan ketidaktaatan mereka. Jika mereka berubah pikiran sekarang dan menyerah pada abis, saya yakin Anda akan menerima mereka dengan tangan terbuka, bukan? Bagaimanapun juga, senyum setengah menawan tersungging di bibirnya untuk mencocokkan suaranya yang menggoda. Kamu adalah seorang ksatria bangsawan dari abis yang memproklamirkan diri dan satu-satunya perintis yang tersisa untuk melaksanakan kehendak Tuhan dan Tuhanmu. Saya yakin Anda tidak akan melanggar janji Anda sendiri dan menodai gelar bangsawan Anda, kan? Petik 2 Mo Bechen setengah mengangkat tangannya dan menarik jarinya sedikit demi sedikit. Apakah kamu mencoba memberitahuku apa yang harus dilakukan? Ratu Iblis Suara Yanwu memotong udara sekali lagi, tetapi getaran dan ketidakpercayaan telah digantikan oleh tekat yang kejam sekali lagi. Aku tahu apa yang kamu coba lakukan. Faktanya, semua orang melakukan saat Ratu Iblis memberikan tanggapannya. Dia mencoba menyelamatkan wilayah ilahi utara dan menghentikan mereka dari bunuh diri. Tetapi, tidak kali ini, Yanwu menyatakan sambil menatap mata Ratu Iblis. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Ratu Iblis dengan mata tegas seperti itu. Kami tidak akan mematuhi perintahmu kali ini. Kami semua mengerti rasa sakitmu, Ratu Iblis. Fen Dauki juga berbicara dengan suara ramah. Burning Moon selalu menjalankan perintah Master Iblis dan Ratu Iblis seperti mandat surga, tapi sekali ini saja. Kita berdiri bersama dengan Iblis Yama dalam perlawanan kita. Ai, Chi Wu Yao menghela nafas. Dia tampaknya tidak terlalu terkejut dengan tanggapan mereka. Jika kita hidup, kita mungkin masih memiliki masa depan untuk dinantikan. Itu harus lebih baik daripada mati tanpa tujuan. Tapi itu tidak akan sia-sia. Bahkan jika kita menjadi debu, bahkan jika kita tidak dapat melukai musuh sehelai rambut pun, itu bukanlah kematian yang sia-sia. Senyum Fen Dauki tanpa rasa takut dan bebas dari penyesalan meskipun kematian begitu dekat sehingga dia praktis bisa menyentuhnya. Alam Dewa diserang oleh ancaman asing hanya tiga tahun setelah berada di bawah kekuasaan Master Iblis. Orang-orang yang dia tuduh, percayai, maafkan, perintah. Tatapan Fen Dauki perlahan menyapu Ki Tianli, Chang Sitian, dan para kaisar Dewa dan guru Dewa yang secara tidak sadar menghindari matanya. Mereka semua telah mengkhianatinya dan pergi ke padang rumput yang lebih hijau satu demi satu. Bahkan jika kita bertekuk lutut dan menundukkan kepala kepada musuh, maka masa depan pasti akan mengingat pemerintahan Kaisar Yun sebagai pemerintahan yang menyedihkan dan menyedihkan. Tekad yang panas dan tak tergoyahkan melebur ke dalam kata-kata Fen Dauki saat dia mengucapkan, jika era Master Iblis ditakdirkan untuk berakhir, maka setidaknya kita akan membasahi tirai terakhir dengan darah kita. Suaranya tidak keras, tetapi setiap kata menghantam jiwanya seperti palu. Tidak ada satupun praktisi mendalam yang hadir yang tidak tersentuh oleh ini. Mereka tidak memilih untuk mati sia-sia. Mereka mengorbankan hidup dan kekuatan mereka untuk membela Kaisar Yun, martabat terakhir Master Iblis. Itu bukanlah kepercayaan yang dapat mereka pahami, atau kesetiaan yang mungkin akan mereka terima untuk selama-lamanya. Qi Yang Yan Wu mengarahkan tombak Yamanya ke langit, gambar biadab Iblis Yamas sudah melayang di belakangnya. Almarhum ayahku binasa di laut dalam untuk mengamankan kelahiran kembali wilayah ilahi utara, dan leluhurku kembali ke debu abadi untuk melindungi Master Iblis. Bagaimana aku bisa menghadapi mereka di bawah sembilan mata air jika aku, Putri Iblis Yama, meninggalkan Master Iblis dalam keadaan paling putus asa. Ada semburan cahaya Iblis yang kuat, dan hal berikutnya yang mereka tahu, setiap Iblis Yama telah mewujudkan citra mereka. Kekuatan gabungan mereka segera mewarnai sebagian besar tanah abu-abu abadi ini menjadi hitam. Setiap orang dari mereka mengenakan tekad tak kenal takut di wajah mereka. Banyak orang saling bertukar pandang kacau satu sama lain. Guru ilahi dari tiga wilayah ilahi tidak pernah begitu terkejut dan berkonflik sampai sekarang. Aiyah, kiannya yinger menghela nafas pelan. Saya berharap dia bisa melihat ini dengan matanya sendiri. Aura jahat di belakang punggung Ciwi Yau terus bergoyang perlahan, tapi bibirnya sudah membentuk senyuman yang bisa membuat dunia pingsan. Belum pernah saya lebih bangga dilahirkan di wilayah ilahi utara yang dulunya paling gelap daripada saat ini. Sebuah pita muncul entah dari mana dan melilit lengannya yang halus. Kembali ke dinding, dia akhirnya melepaskan kekuatan Iblisnya secara penuh. Anak-anak kegelapan, mari kita bertarung berdampingan untuk terakhir kalinya. Kami bertarung dalam pertempuran ini bukan untuk wilayah ilahi utara, bukan untuk klan kami, tetapi semata-mata untuk Master Iblis. Bab 1952 Kedatangan Kaisar Badai gelap mulai menyapu tanpa rasa takut. Kehendak dan darah Iblis dari para praktisi kegelapan sepenuhnya tersulut. Sejak awal, Ciwi Yau tahu bahwa peluangnya untuk mengubah pikiran orang-orangnya kurang dari 10%. Dia datang ke tempat ini dengan hanya satu pikiran dalam pikirannya, dan itu adalah untuk berdiri bersama dengan mereka tidak peduli apa keputusan mereka. Energi gelap melintas di sekitar Ciwi Yau. Sembilan penyihir muncul di sekitar tuan mereka seperti sembilan bintang hitam menghiasi langit ke abu-abuan mulai di atas kepala mereka. Mo Beichen, hampir tidak ada cukup darah di tanganmu untuk mengklaim dominasi total alam dewa, dan kami hanyalah satu bagian kecil dari keinginan untuk melawan dunia ini. Ketika saatnya tiba, ada kemungkinan yang tidak kecil yang Anda sebut abisal monark yang baik hati dan penuh kasih tidak akan menemukan kosmos yang tenang dan sepenuhnya ditaklukkan, tetapi kosmos yang dipenuhi darah dan asap. Aku ingin tahu ekspresi seperti apa yang akan dia pakai nanti. Hehehe, hahaha. Mo Beichen tertawa terbahak-bahak untuk pertama kalinya hari itu. Itu hanya tawa biasa, tetapi itu menyebabkan banyak orang menutup telinga mereka dengan tangan, dan hati mereka mengepal dan terbuka seperti orang gila. Sungguh pertunjukan monyet yang hebat. Mo Beichen memuji dengan tangan setengah terangkat, dia sangat dekat untuk memberi mereka tepuk tangan pelan. Harusku katakan, upacara ini akan sangat membosankan tanpa kalian semua. Setelah dia mengatakan itu, dia dengan santai berbalik ke arah pasukan wilayah utara dan melepaskan auranya. Melepaskan kekuatan seseorang adalah tindakan paling sederhana yang bisa dipelajari oleh praktisi yang mendalam dalam perjalanan mereka ke puncak, tetapi alam semesta ini sama sekali tidak siap untuk menahan bahkan tindakan sederhana dari Mo Beichen. Langit dan bumi tenggelam beberapa sentimeter dalam sekejap, dan sedikit getaran menjalari ruang yang tertindas. Kemudian, dunia itu sendiri mulai mengerang tak menyenangkan. Seolah-olah dunia menempel pada tubuh mereka dan gemetar ketakutan. Tidak ada orang yang aliran darah dan pernapasannya tidak terpotong oleh pertunjukan kekuatan. Itu adalah tekanan mengerikan yang dengan mudah menghancurkan akal sehat penghuni alam semesta ini. Mereka adalah guru ilahi, namun setiap sel, setiap ons kekuatan di tubuh mereka terasa seperti dihancurkan oleh 10.000 gunung. Beberapa berlutut dan menggigil di tempat. Badai kegelapan yang berkobar dan berjatuhan dengan mudah diliputi oleh aura, dan setiap praktisi mendalam di wilayah utara menjadi kaku pada tingkat yang berbeda-beda. Namun, nyala api jahat di mata mereka tidak melemah sedikitpun. Chi Wu Yao terus berdiri dengan bangga dan tinggi meskipun beban berat yang tidak mungkin menimpanya. Dia tidak hanya menolak untuk memberikan satu inci pun, dia menembak Mo Be Chen dengan senyum keheranan dan ejekan sebelum berkata, Mo Be Chen, kamu tidak berencana untuk membawa kami keluar sendiri, kan? Mo Be Chen. Kamu memproklamirkan diri sebagai ksatria bangsawan abis, dan kamu baru saja merekrut sekelompok anjing yang setia. Namun, Anda akan melawan kami sendiri meskipun kami hanya sekelompok makhluk, rendahan, dari alam yang lebih rendah. Siapa Tuhan di sini, kamu atau anjingmu? Suara Ratu Iblis entah bagaimana lembut, memohon, dan menusuk jiwa sekaligus. Kamu tidak bertujuan untuk menjadi pelopor pertama abis dan bahan tertawaan terbesar di antara Abyssal Knights, kan? Sebagai seorang Abyssal Knight, kata-kata dunia ini setara dengan kicauan semut. Tidak ada yang bisa dikatakan oleh penduduk primal chaos yang dapat sedikit memengaruhi jiwa kesatrianya. Bahkan pertunjukan kesetiaan yang mengguncang tiga wilayah dewa hanyalah sebuah komedi di matanya. Namun, auranya membeku setelah dia mendengar ejekan Chiwiao. Bagi seorang Abyssal Knight, kehormatan mereka adalah kelemahan yang tidak bisa diragukan apapun yang terjadi. 7.000 orang telah memilih untuk tunduk, dan kurang dari seribu telah memilih memberontak. Ini berarti bahwa pihaknya, secara relatif, karena tidak ada dari mereka yang benar-benar pantas untuk berdiri bersamanya kecuali Huo Poyun, melebihi jumlah para pemberontak 7 banding 1, dan di sini dia berkenan untuk berurusan dengan sekelompok Divine Master dan Divine Sovereign sendiri. Ketika Abys secara resmi mengambil alih dunia ini, ada kemungkinan musuh-musuhnya menggunakan ini untuk menodai kehormatannya. Dia bahkan mungkin menjadi bahan tertawaan persis seperti yang dikatakan wanita rendahan itu. Bahkan Abyssal Knights bertarung dan bersekongkol melawan satu sama lain. Mo Bechen memelototi Chiwiao sejenak. Dia tahu persis apa yang dia rencanakan, tetapi dia masih menarik auranya terlepas dari itu. Kata yang bagus, jawabnya acuh tak acuh, darah iblismu yang kotor tidak pantas menodai tanganku. Iya, dia bermain di tangan skema makhluk rendahan. Iya, orang-orang yang menyerah padanya akan menderita banyak korban. Tapi terus kenapa? Satu miliar orang dari dunia ini bisa mati, dan mereka tetap tidak akan bernilai bahkan sekeping pun dari kehormatan kesatrianya. Untuk sesaat, Ki Tianli tidak dapat memproses apa yang didengarnya. Lalu, wajahnya menegang seperti ikan kering. Setiap praktisi mendalam wilayah ilahi timur, selatan, dan barat tampak pucat pada pernyataannya juga. Ratu iblis jelas datang ke sini dengan niat mati untuk tujuannya. Namun, mereka tidak pernah membayangkan bahwa dia berencana untuk membawa mereka ke kuburan bersamanya. Semua kenangan mengerikan yang secara tidak sadar mereka tekan setelah ratu iblis menjadi penguasa mereka tiba-tiba muncul ke permukaan. Itu seperti iblis yang dibelenggu di dalam jiwa mereka telah terlepas dari segel mereka. Mereka tiba-tiba teringat mengapa mereka tidak menginginkannya sebagai musuh. Ratu iblis bahkan bukan satu-satunya lawan mereka. Kaisar Dewa Lagu Salju yang berdiri di puncak jalan yang mendalam dan yang kedua setelah Kaisar Yun di seluruh alam semesta, Musuanyin. Serigala Surgawi berusia 30 tahun yang membunuh enam penjaga surga abadi dalam satu serangan pedang, Chaisi. Kaisar Dewa Kerajaan Brahma yang nadinya mengalir dengan darah iblis dari Kaisar Iblis Pemalu Surga dan dapat dengan mudah meyakinkan Raja Brahma untuk berbalik melawan mereka kapan saja, kiannya yinger. Dan tentu saja, para praktisi gelap yang sudah melihat pada mereka seperti mereka sudah mati. Ketika wilayah ilahi utara menyerbu, bahwa orang-orang ini telah bertarung seperti kematian hanyalah konsep singkat bagi mereka. Sampai hari ini, mereka tidak dapat mengingat hari-hari itu tanpa merasakan rasa takut yang mendalam di nadi mereka. Apalagi, upacara pemberian penghargaan belum dilakukan. Ada kemungkinan, kemungkinan yang sangat tinggi, sebenarnya, bahwa ketiga wilayah ilahi tidak bersatu dalam tujuan mereka. Alam Kerajaan Brahma dan alam cahaya berkilau dari wilayah ilahi timur adalah contoh nyata. Alam Laut dalam sepuluh arah dari wilayah ilahi selatan juga merupakan ancaman potensial. Sementara itu, setiap praktisi mendalam wilayah utara tiba-tiba dipenuhi dengan haus darah. Bisakah kita membawa orang-orang ini ke kuburan bersama kita? Betapa indahnya! Ini berarti kita akan bisa menghiasi tirai terakhir Kaisar Yun tidak hanya dengan darah kita, tapi darah pengkhianat ini. Kitian Li berbalik dengan panik, V. Yang Mulia. Kaisar Dewa Kilin bahkan tidak bisa mengendalikan getaran suaranya. Itu menunjukkan betapa paniknya dia sekarang. Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, tatapan gelap dan berat melesat dari atas dan membunuh suaranya seketika. Kamu tidak akan memberitahuku bahwa kamu semua hanyalah sekelompok pengecut yang tidak berguna, kan? Tampilan luar ketakutan Kitian Li tidak hanya mendapatkan cemohan Mo Bechen, tetapi juga menghapus pengakuan apapun yang dia miliki terhadap Kilin lama sampai pada intinya. Unggung Kitian Li langsung bermandikan keringat. Dia berseru dengan tergesa-gesa. Tidak. Orang tua ini sama sekali tidak berencana mengatakan itu. Itu hanya, hanya saja. Namun pada akhirnya, Ratu Iblis tidak seseram Mo Bechen. Setelah menggertakan giginya dan melakukan yang terbaik untuk mendapatkan kembali kendali indranya, dia menyatakan dengan cepat, jangan khawatir, Yang Mulia. Kami telah memilih untuk tunduk pada abis, jadi tentu saja kami akan melakukan yang terbaik untuk melayaninya. Seperti yang Anda putuskan, para pemberontak ini tidak pantas mendapatkan penilaian pribadi Anda. Kami akan menyegel kesetiaan kami kepada abis dengan menggunakan nyawa kami dan darah para pemberontak. Setelah dia mengatakan itu, Kitian Li pindah ke belakang, kabur, dan muncul kembali di depan Chiwuyo. Tidak ada seorang pun di alam dewa selain Yun Che yang benar-benar berani menatap mata Chiwuyo. Kitian Li tidak punya pilihan. Ekspresinya parah, tapi tatapannya kemana-mana kecuali mata wanita itu. Ratu Iblis, Kitian Li memulai. Dia melakukan yang terbaik untuk mengendalikan suaranya, tetapi itu masih diwarnai dengan kesedihan yang mendalam. Itu adalah masalah bertahan hidup. Kami tidak punya pilihan lain. Ketahuilah bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang akan melawanmu jika mereka punya pilihan lain. Chiwuyo mendonga dan menatap langit yang tertahan namun murni di atas kepalanya sejenak. Itu karena akan diwarnai merah sedih sampai akhir hidupnya di saat berikutnya. Tidak ada yang salah dengan menekuk lutut untuk bertahan hidup. Chiwuyo mengangkat lengannya sedikit, dan pitanya segera menari-nari di sekujur tubuhnya. Itu meninggalkan bekas luka hitam pekat di sepanjang jalan yang dilaluinya. Tapi jika kamu pikir kamu bisa lolos dari pengkhianatan, maka kamu salah besar. Kemarahan di balik suara Ratu Iblis sedemikian rupa sehingga Kitian Li merasa seolah-olah kata-kata itu secara fisik membakar jiwanya. Pada titik ini, suasana God Realm of Absolute beginning benar-benar gila. Tidak peduli seberapa sedih dan engganya para praktisi yang mendalam dari tiga wilayah ilahi, mereka tidak punya pilihan selain untuk melawan apa yang akan menjadi perang yang paling mengerikan. Sementara semua orang bersiap untuk berperang, sumber bencana ini, Mo Beichen, sedang menonton dari atas seperti sedang menikmati drama yang paling menarik. Inilah yang dimaksud orang dahulu ketika mereka mengatakan, Harimau mempermainkan tikus. Tetap di sini, Po Yun, kata Mo Beichen kepada Huo Po Yun dengan suara jiwanya, kita akan menikmati permainan orang lemah ini bersama-sama. Ingatlah untuk tidak menghabiskan waktu lama di dunia orang lemah jika kamu tidak ingin mengalami nasib tragis seperti itu. Instruksinya sederhana, tetapi itu menunjukkan betapa dia menghargai Huo Po Yun. Ya, jawab Huo Po Yun sederhana. Jiwa Kaisar Iblis Nirvana Chiwuyao yang sepenuhnya dilepaskan telah mengubah matanya menjadi sepasang jurang yang tak terbatas dan jahat yang bisa melahap segalanya. Energi jahat yang mengalir di sepanjang pitanya juga menjadi setebal sambaran petir. Dia sendiri memberikan tekanan yang luar biasa kepada para guru ilahi dari tiga wilayah ilahi. Auranya terikat dengan aura praktisi gelap lainnya. Saat dia menurunkan pitanya adalah saat perang berdarah dimulai. Tepat sebelum dia bisa melemparkan pitanya ke Ki Tianli, tangannya tiba-tiba membeku di tengah gerakan, dan pupilnya tiba-tiba bergetar seperti pusaran yang goyah. Mo Beichen menyipitkan matanya sedikit. Aura meledak Musuan Yin, Kianye Yinger dan Chai Zi terhenti juga. Ki Tianli, Chang Sitian, Huo Po Yun, dan banyak lagi. Ekspresi semua orang berubah dalam berbagai cara. Tatapan semua orang tertarik ke satu titik di timur yang jauh seolah-olah ditarik oleh kekuatan yang tak tertahankan. Waktu itu sendiri tampaknya telah membeku secara tidak wajar pada saat itu. Itu karena kehadiran baru yang mereka rasakan. Milik tidak lain dari Kaisar Yun sendiri. Iblis, Tuan, Yan Wu, Fen Dauki, dan setiap praktisi mendalam wilayah utara menjadi terenganga saat mereka menatap ke arah timur. Tidak hanya kehadirannya gagal untuk menggerahkan atau memotivasi mereka sedikitpun, ketakutan dan kepanikan membengkak di dalam hati mereka tidak seperti sebelumnya. Mereka tidak takut mati, tetapi itu tidak berarti mereka tidak takut apapun. Bagi mereka, tidak ada kejutan yang lebih besar, atau lebih tepatnya, mimpi buruk, daripada ini. Chi Wu Yao menghela nafas pelan. Rusak gelombang-gelombang. Ada kilatan merah, suara samar. Dan hal berikutnya yang dia tahu, dua orang berdiri tepat di sebelahnya. Yun Che, Sui Mei Yin Yun Che mengenakan pakaian biasa hari ini. Rambut panjangnya tersampir sembarangan di bahunya, dan tubuhnya tampak benar-benar bebas dari luka. Matanya adalah lubang ketenangan, dan mengambang di atas telapak tangannya adalah mutiara yang memancarkan banyak kekuatan ilahi. Delapan belas asal Dewa Laut Selatan berenang dengan tenang di dalam artefak dewa. Sui Mei Yin menempel di lengannya seperti aksesori. Cahaya welpierser lebih lemah dari sebelumnya, tetapi wanita muda itu menolak untuk membiarkannya memudar untuk berjaga-jaga jika terjadi situasi di mana kekuatannya dibutuhkan. Tuan Iblis Guru Iblis Yun Che Kaisar Yun Teriakan yang dipenuhi dengan segala macam emosi menembus langit. Tidak ada orang yang tidak terpengaruh oleh penampilannya. Baru 16 hari sejak Mo Bechen menginjakan kaki di dunia ini, namun para praktisi alam dewa yang mendalam merasa seolah-olah mereka belum pernah melihat Yun Che seumur hidup. Tatapan Kitian Li berkedip, dan mulutnya berkedut tak terkendali saat melihat pemuda itu. Lupakan berbicara, dia hampir tidak bisa menjaga mantan bawahannya dalam pandangannya. Lebih jauh ke belakang, sesuatu di murid Chang Sitian hancur dan memberi jalan pada kegilaan di dalamnya. Itu seperti sinar matahari yang memotong seluruh dunia, seperti pisau panas menembus mentega. Dia juga orang pertama yang memberikan sapaan yang pantas kepada Yun Che. Secara relatif. Hehehe, hahaha. Selamat datang di upacara KOMEN DASI, EMPEROR Yun. Dia tertawa dan tertawa seperti orang gila. Aku ini tidak berpikir bahwa EMPEROR yang perkasa yang menjadi R-E-A-L-M-O-Loh di bawah sepatunya telah menjadi kura-kura pengecut. Suaranya epilepsi dan menusuk. Dia meraung dan mengejek mantan bawahannya tanpa rasa takut atau malu sama sekali. Yun Che tidak menyayangkan pria yang tampaknya gila itu bahkan sekilas. Sejak awal, tatapannya terpusat pada Mo Bei Chen dan Mo Bei Chen saja. Persepsinya menyapu Yun Wuxin yang dipenjara, menyapu Ratu Iblis, Yan Wu, semuanya. Mutiara ilahi Laut Selatan mulai berkedip tak menentu di telapak tangannya. Sepertinya hampir melebihi ambang batas tertentu. Kenapa kamu datang ke sini? Kianye Yinger adalah orang pertama yang mencapai Yun Che dan mencengkeram lengannya dengan tangan dingin. Jari-jarinya menegang tanpa sadar meskipun dia berusaha keras untuk mengendalikan dirinya. Yun Che tersenyum kecil. Apakah kamu benar-benar berpikir aku akan meninggalkan kalian semua dan bertahan sendirian untuk harapan palsu? Aku tidak keberatan mengunjungi kakak bersamamu. Chai Zi jauh lebih tenang daripada Kianye Yinger. Dia hanya memberinya senyum lembut dan berkata, Dengan cara ini, tidak ada dari kita yang akan ditinggalkan sendirian. Mo Suanyin menunduk kecewa. Andai saja kau tidak bangun secepat itu. Jika semuanya sudah hilang ketika dia bangun, Maka Yun Che kemungkinan besar akan mengikuti naskah yang telah mereka buat untuknya. Dia akan menyembunyikan dirinya dan bertahan untuk membalas dendam di masa depan. Sayangnya, kau sudah melakukan cukup untukku. Dia mengatakan tidak hanya kepada mereka, tetapi seluruh wilayah ilahi utara. Jadi serahkan sisanya padaku. Ratu Iblis, suara Yun Che tiba-tiba menjadi gelap, Bahwa semua orang sejauh mungkin dari sini. Iya. Dia tidak ragu-ragu atau membuang-buang nafas untuk kata-kata yang tidak berguna. Dia segera melepaskan energinya yang terkumpul, Meraih sembilan penyihir, dan menembak kekejauhan dengan kecepatan tinggi. Semua unit, mundur. Tapi, Yan Wu masih menatap Yun Che dengan kekhawatiran dan ketakutan yang tak terbatas. Perintah Tuan Iblis adalah hukum. Suara Jiwa Kaisar Iblis Nirvana menghancurkan semua keraguan dalam jiwa mereka menjadi debu. Iya. Praktisi mendalam wilayah utara meninggalkan tempat kejadian beberapa saat kemudian. Sui Mei Yin juga telah ditarik dari Yun Che. Mo Bei Chen tidak berusaha menghentikan mereka. Itu karena nilai hidup mereka bisa dikalikan seratus kali lipat, dan mereka tetap tidak akan bernilai sehelai rambut pun di tubuh Yun Che. Dewa Jahat, Kaisar Iblis, Penusuk Dunia, Mutiara Racun Langit. Karena pemuda itu telah dengan baik hati mengantarkan dirinya ke depan pintu rumahnya, paling tidak yang bisa dia lakukan adalah menjadi tuan rumah yang baik dan tak henti-hentinya. Adapun praktisi mendalam dari tiga wilayah ilahi lainnya, mereka tidak berencana untuk melawan siapapun untuk memulai. Tentu saja mereka tidak akan menghalangi duel ini. Yun Che menggenggam Soutran Sea Divine Pearl saat mendarat di telapak tangannya. Asal usul ilahi di dalam artefak segera melesat ke kiri dan ke kanan seperti ikan yang terkejut. Yun Che menatap mata Mo Bei Chen untuk kedua kalinya, tapi tidak ada lagi kewaspadaan atau keterkejutan di matanya. Namaku Yun Che, dan aku adalah kaisar dunia ini. Dia menyatakan dengan perlahan dan mengesankan, Mo Bei Chen, atas kejahatan melanggar aturanku, hukumanmu adalah mati. Kekuatan surgawi kaisar Yun adalah yang tertinggi. Tidak ada seorang pun di primal chaos yang berani menentangnya. Namun, lawannya adalah Abisal Knight. Di telinga mereka, pernyataannya terdengar tidak berdaya. Heh, Mo Bei Chen mendengus melalui hidungnya. Selama waktu ini, dia telah menutup semua jalan retret yang mungkin dengan persepsi ketuhanannya. Kamu pikir kamu memiliki kekuatan untuk melakukan sesuatu terhadapku. Cahaya keemasan semakin kuat tepat saat dia menyelesaikan kalimatnya. Detik berikutnya, semua 18 asal ilahi laut selatan pecah dari mutiara ilahi laut selatan dan memasuki tubuh Yun Che. Bab 1953 Dewa Maksimum Esh 18 asal ilahi laut selatan, masing-masing adalah harta tak ternilai yang bisa digunakan untuk memelihara Dewa Laut dan Raja Laut yang kuat, bersinar seperti 18 supernova sebelum memasuki tubuh Yun Che. Ciu Yao dan yang lainnya telah mengevakuasi medan perang dengan kecepatan tinggi, tetapi mereka tidak terlalu jauh sehingga mereka tidak bisa melihat pertempuran. Pupilnya mengerut menjadi titik-titik jarum saat 18 bintang emas terpantul di matanya. 18. Dia berbisik pada dirinya sendiri. Bahkan untuk pikiran seperti miliknya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi linglung. Hanya 16 hari yang lalu, dia hanya bisa mengendalikan 4 asal ilahi laut selatan paling banyak. Bagaimana di? Sui Mei Yin membantu memberikan jawabannya, dia menghabiskan 1 bulan pelatihan di alam surga-surga abadi dengan harapan dapat mengendalikan setidaknya 10 asal ilahi pada akhir bulan. Namun, dia sendiri telah meremehkan perubahan laten di tubuhnya beberapa tahun terakhir. Pada saat kami meninggalkan alam surga-surga abadi, dia mampu mengendalikan semua 18 asal surga wil laut selatan secara bersamaan. Menurut dia, dia seharusnya bisa mempertahankan kekuatannya selama lebih dari 30 napas sekarang. 30 napas. Namun, wahyu itu tidak menenangkan Chi Wu Yao sedikitpun. Terus. Bahkan jika dia bisa mempertahankan bentuk itu 10 kali lebih lama, masih ada. Kekhawatiran Chi Wu Yao sangat tepat. Bahkan jika Yunce dapat mempertahankan Gat-S 100 kali lebih lama dari 30 napas yang diharapkan, dia masih tidak akan bisa menghabisi setengah dewa pada waktu itu. Kekak Yunce tahu apa yang dia lakukan. Suara Sui Mei Yin mengalir di benak semua orang seperti mata air paling murni saat dia menatap punggung yang jauh itu. Saya yakin dia akan menciptakan keajaiban seperti waktu-waktu sebelumnya. Dan jika dia tidak melakukannya, maka adalah tugas kita untuk menyaksikan cahaya terakhirnya. 16 hari yang lalu, Mo Bechen telah merasakan aura setengah dewa Yunce dari kejauhan. Jika dia tidak tahu apa yang dilakukan asal mula ilahi untuk Yunce sebelumnya, dia pasti akan mengetahuinya sekarang. Itulah mengapa Yunce tidak memberi Mo Bechen kesempatan untuk bereaksi dan mengaktifkan semua gerbang dewa jahat yang tersedia pada saat yang bersamaan. Jiwa jahat, hati yang membara, api penyucian, surga yang bergemuruh, raja neraka. Astaga! Gemuruh! Ketika God S datang online, kekuatan yang mengamuk di seluruh tubuh Yunce, tanpa berlebihan, adalah kekuatan yang tidak dapat ditahan oleh alam semesta itu sendiri. Perluasan aura begitu eksplosif sehingga semua ruang dalam jarak 5000 km darinya retak seperti pecahan kaca. Ruang yang paling dekat dengannya benar-benar terpecah lapis demi lapis. Wah! Ceritan mengerikan datang dari Ki Tianli. Dia adalah guru ilahi terdekat dengan Yunce, jadi ledakan mengerikan itu menghantam bagian depan tubuhnya dengan kekuatan penuh meteor. Itu berkerut wajahnya, tubuhnya dan anggota tubuhnya dalam sekejap dan mengirimnya terbang jauh, jauh ke langit yang jauh. Di lapangan, praktisi mendalam yang gagal menyingkir tepat waktu itu juga mengalami perlakuan yang sama. Ceritan yang tak terhitung jumlahnya memenuhi udara saat penguasa ilahi dan guru ilahi yang kuat ini dikirim 10, 100, 1000 km jauhnya dari titik 0. Mereka tidak berdaya seperti daun kuning melawan tornado. Hanya dalam sekejap mata, Yunce dan Mo Bechen adalah satu-satunya yang tersisa di daerah itu. Ledakan energi telah meninggalkan kabut halus darah di udara, tetapi bahkan itu dimusnahkan di saat berikutnya. Mo Bechen perlahan mendongak. Matanya sekarang bersinar dengan cahaya yang tidak seperti apapun yang pernah dia perlihatkan sampai saat ini. Uh, uler. Batuk-batuk-batuk-batuk. Tubuh yang tak terhitung jumlahnya masih bergulir begitu saja di tanah atau udara. Rangan menyakitkan bergema dari segala arah. Chang Sitian berguling untuk waktu yang lama sebelum dia bisa menangkap dirinya sendiri dan bangkit kembali. Dia meludahkan segumpal batu, tanah dan darah sebelum menatap Yunce yang jauh sekali lagi. Dia tidak memperhatikan orang lain. Aura menakutkan yang terpancar dari Yunce tidak mengejutkan atau membuatnya takut, tapi untuk beberapa alasan, fitur wajahnya berubah seolah selusin tangan tak terlihat menarik otot dengan keras. Adapun matanya, mereka memancarkan sinar manik yang bahkan lebih menakutkan daripada binatang buas yang mengamuk. Apakah, apakah, apakah itu, Kaisar Yun? Hampir semua orang menderita berbagai tingkat cedera. Para penguasa ilahi khususnya telah menderita patah tulang, patah tulang, dan bahkan organ dalam yang pecah. Namun, tidak ada satu orang pun yang peduli untuk merawat luka mereka sendiri. Setengah berlutut atau berbaring di tanah, mereka semua menatap kosong ke langit sementara bola mata, hati, tangan, dan bahkan jiwa mereka bergetar seperti genderang. Tanpa berlebihan, kejutan yang mereka rasakan cukup kuat untuk menghancurkan pikiran dan menghancurkan jiwa. Kaisar Yun adalah orang yang menaklukkan keempat wilayah ilahi dan memerintah seluruh alam semesta. Tidak ada satu orang pun yang meragukan bahwa dia kuat di luar imajinasi mereka. Selama perang melawan wilayah ilahi barat, Kaisar Yun telah menunjukkan dengan tepat betapa tak terbayangkannya dia ke seluruh dunia. Dia begitu kuat sehingga dia telah menghancurkan Raja Naga, mantan juara yang kekuatannya tidak tertandingi selama ratusan ribu tahun, seolah dia bukan apa-apa. Tapi ini. Mereka bisa memimpikannya seribu mimpi, dan mereka masih tidak akan percaya bahwa Yun Che mampu mencapai tingkat kekuatan ini. Uh, Ki Tian Li mengerang saat dia duduk lemas di tanah. Aura memukulnya paling keras dari semua orang, tetapi dia adalah Kaisar Kilin. Secara alami, lukanya tidak terlalu parah. Dia tampak seperti telah menjatuhkan jiwanya di suatu tempat selama jatuh. Untuk waktu yang sangat lama, dia hanya menatap kosong kekejauhan dalam postur tidak bermartabat ini. Sementara itu, Huo Poyun bergegas menuju Yan Wancang, Yan Juhai, dan Huo Ruli dan menarik mereka ke dirinya sendiri. Kemudian, dia membantu mereka menekan luka mereka dan memadamkan gejolak di dalam tubuh mereka. Apakah kamu baik-baik saja, Poyun? Huo Ruli mengerang pertanyaan itu sambil memegangi dadanya. Matanya sepenuhnya terfokus pada langit. Mem, jangan khawatir, Tuan. Saya baik-baik saja, jawab Huo Poyun. Dia benar-benar tidak terluka. Ketika Yun Che mengaktifkan God Ash, Mo Be Chen telah membuat perisai pelindung di sekelilingnya dan mendorongnya menjauh. Setelah memastikan bahwa Master Sekte baik-baik saja, Huo Poyun mendongat dan menatap Yun Che juga. Tapi tidak seperti yang lain, ekspresinya hanya bisa digambarkan sebagai ketenangan yang tidak wajar. Zez gelombang-gelombang. Zez gelombang-gelombang. Sobek. Keretakan spasial yang bengkok mengotori langit seperti sambaran petir hitam pekat yang tak berujung. Bumi tampak seperti telah diiris bersih oleh pisau tajam. Langit kelabu jatuh. Dari waktu ke waktu, itu akan mengeluarkan gerutuan tumpul yang terdengar seperti raungan marah atau rangan ketakutan. Rambut panjang Mo Be Chen tertiup angin. Matanya menyempit menjadi dua celah panjang dan sempit, dan bibirnya membentuk senyuman keheranan dan geli. Satu emosi yang hilang dari ekspresinya adalah ketakutan. Jadi ini adalah kekuatan yang berasal dari warisan ganda dewa penciptaan elemen dan kaisar iblis pemalu surga. Megah. Benar-benar indah. Ini harus menjadi kesempatan terbesar yang mulia untuk mencapai keagungan, dan Hadiah dan kompensasi untuk semua yang telah saya derita sampai sekarang. Abisal Knight mengulurkan tangan dan membuat gerakan mencengkeram leher Yun Che. Dia mengingatkan Yun Che saat dia memegang lehernya. Kamu adalah pembawa banyak warisan kuno, tapi jelas itu tidak cukup untuk mengubah akarmu yang rendah hati. Anda tidak akan pernah mengerti betapa bodoh dan bodohnya Anda sebenarnya. Petik 2 Kamu tidak benar-benar berpikir bahwa kamu bisa mengalahkanku hanya karena kamu. Energi iblis memenuhi langit sebelum dia bisa menyelesaikannya. Saat berikutnya, sebuah pedang dilingkari dalam warna hitam paling gelap, pedang kaisar iblis pemalu surga melenyapkan semua cahaya dan turun ke kepala Mo Bechen. Dengan asumsi skenario kasus terbaik, Yun Che hanya bisa mempertahankan bentuk ini selama 30 atau lebih nafas. Selain itu, dia tidak akan dapat mereproduksi kekuatan ini setelah asal-usul ilahi Laut Selatan hancur. Tentu saja dia tidak akan menyianyiakan satu detik pun untuk itu. Tidak ada kemungkinan dia bisa mengalahkan Mo Bechen. Kebuntuan adalah hal terakhir yang ada dalam pikirannya. Tujuannya adalah untuk memasukkan pedang kaisar iblis pemukul surga ke dalam tubuhnya sebelum dia kehabisan tenaga. Satu kali sudah cukup. Tidak ada biaya yang tidak dapat diterima. Satu-satunya alasan Mo Bechen bahkan mendapatkan satu setengah kalimat sebelumnya adalah karena Yun Che membutuhkan waktu untuk menyesuaikan dan memusatkan kekuatan yang mengamuk di dalam dirinya. Adapun langkah pembukaannya, dia melakukan segalanya sejak awal. Dua kali dia mengaktifkan Gattash, pertama kali untuk melenyapkan Fen Dao Jun di wilayah ilahi utara, dan yang kedua adalah membantai Nan Zhao Guang dan Nan Zhao Ming setengah bulan yang lalu, dia tidak habis-habisan. Itu karena jumlah kekuatan yang dia gunakan sebanding dengan beban dan rebound yang dia derita. Durasi asal-usul ilahi akan dipersingkat juga. Ini berarti bahwa ini adalah pertama kalinya dia keluar semua saat dalam bentuk Gattash. Bahkan ketika api iblis bencana abadi membakar pedang kaisar iblis pemukul surga, dia bisa merasakan ratusan retakan membelah tubuhnya dengan kejernihan yang memuakan. Namun, dia tidak berteriak atau mengejang kesakitan. Hanya ada janji kebrutalan yang mendidih, dan meledak. Mo Bechen dengan santai mengangkat tangan saat Yun Che melompat ke arahnya. Dia jelas berencana untuk menghentikan serangan dengan cara paling santai yang dia tahu. Namun, alisnya yang sedikit miring berkedut ketika pedang yang dilingkari api itu mendekatinya. Ketika Yun Che mengaktifkan Gattash setengah bulan yang lalu, Mo Bechen telah mengambil auranya dari wilayah ilahi barat. Dia terus merasakannya sampai dia mencekik leher pemuda itu. Dia tidak akan menyangkal bahwa dia sangat terkejut ketika dia merasakan kekuatan Yun Che. Tapi itu saja. Itu adalah kekuatan dari setengah dewa, tapi itu tidak setara dengan miliknya. Ergo, itu sama sekali bukan ancaman baginya. Namun, kekuatan Yun Che tidak pernah sesuai dengan akal sehat atau hukum alam. Itu sama bahkan di dunia yang sama sekali berbeda seperti abis. Meskipun Yun Che memiliki kekuatan dan domain setengah dewa, itu bukan karena dia berada di alam kepunahan ilahi, bahkan tidak dekat. Entah bagaimana, pemuda itu telah mencapai hal yang mustahil hanya dengan tingkat kultivasi Divine Sovereign Realm, sebuah alam yang jaraknya 10 ribu jurang surgawi dari alam kepunahan ilahi. Terkadang, Yun Che sendiri tidak tahu di mana batasnya yang sebenarnya. Itu belum semuanya. Api iblis bencana abadi diciptakan dari bencana kegelapan abadi dan api merah. Itu adalah kekuatan yang unik untuk Yun Che dan benar-benar di luar pengakuan dunia. Kerutan Mo Bechen semakin dalam ketika dia menyadari bahwa tekanan yang terbang ke arahnya jauh melebihi harapan awalnya. Ketika api iblis mendekat, sensasi terbakar yang lebih buruk dari apapun yang pernah dia rasakan dalam hidupnya menembus daging dan darah dan tenggelam ke dalam sum-sumnya. Itu bahkan menyebabkan sarafnya mengejang tak terkendali. Jadi, Abisal Knight menarik lengannya pada saat terakhir dan mendorong keluar dengan kedua tangan. Kekuatannya segera mengubah ruang di depannya menjadi kekosongan besar yang menakutkan. Gemuruh. Sejuta tahun sejak era tak bertuhan dimulai, dunia akhirnya menyaksikan bentrokan antara dua setengah dewa. Ribuan murid berkontraksi ke titik-titik jarum saat dunia dikompresi jauh melampaui kemampuannya untuk bertahan. Saat berikutnya, ledakan yang cukup besar untuk menghancurkan dunia bintang manapun hingga berkeping-keping menghabiskan indera semua orang. Di tengah ledakan destruktif, Yunce dan Mo Bechen berjarak beberapa inci dari satu sama lain. Mo Bechen telah membayar kesombongannya. Tidak hanya pertahanannya yang tergesa-gesa gagal untuk menjatuhkan tebasan Yunce, wilayahnya sendiri dengan cepat dilahap oleh pedang kaisar iblis pemukul surga. Akibatnya, lengannya melakukan kontak langsung dengan bilah yang terbakar. Lengan Mo Bechen bergetar, dan dia terpaksa membungkuk ke belakang untuk menyerap kekuatan yang menekannya. Ini bukan masalah baginya, ini sedikit tidak enak dilihat, tapi hanya itu, atau setidaknya itu yang akan terjadi, jika bukan karena rasa sakit luar biasa yang langsung menjerumuskannya ke dalam api penyucian. Wajahnya berubah menjadi ekspresi yang tak terkatakan, dan dia berhasil menahan diri untuk tidak berteriak kesakitan hanya karena tekadnya sekuat itu. Meski begitu, tidak ada alasan untuk menahan rasa sakit lebih lama dari yang benar-benar diperlukan, jadi dia tiba-tiba mundur dan berlari menjauh dari Yunce, meninggalkan jejak ruang yang hancur di belakangnya. Begitu dia berada pada jarak yang sesuai, dia melihat ke bawah kelengannya dan menatap bekas luka bakar sepanjang satu inci di atasnya. Dia hampir tidak percaya bahwa itu adalah luka kecil yang menyebabkan begitu banyak rasa sakit sehingga dia hampir kehilangan akal. Sepasang api dingin menyala di mata Mo Bechen saat tatapannya berubah membunuh. Namun, dia bahkan tidak punya waktu untuk menyampaikan kemarahan ksatria melalui tatapannya sebelum murid berlumuran darah Yunce tercermin dalam jiwanya. Kaisar tidak memberi Mo Bechen dan dirinya sendiri waktu untuk menarik nafas sedikitpun saat dia menurunkan pedangnya untuk kedua kalinya. Api iblis dari bencana abadi membakar jiwa Mo Bechen bahkan sebelum itu mendekati tubuhnya. Kadang-kadang hanya sekejap yang diperlukan untuk menimbulkan trauma pada seseorang, bahkan jika seseorang itu adalah seorang abisal naid. Alih-alih menghadapi api iblis bencana abadi, Mo Bechen jatuh ke bawah pada saat yang sama dia melepaskan ledakan energi ke arah pedang yang masuk. Bentrokan itu menghasilkan domen kehancuran yang memutar yang sangat mendistorsi lintasan pedang kaisar iblis pemukul surga. Itu belum semuanya. Telapak tangannya berubah menjadi warna perunggu saat dia mengumpulkan energinya yang dalam. Dia kemudian menyodorkan tangannya lurus ke dada Yunce. Yunce tidak berhenti sejenak. Dia tidak berusaha untuk menghindari atau memblokir ledakan yang membelokkan lintasan Heaven's Meeting Devil Emperor Sword untuk sesaat. Dia mengabaikan serangan setengah dewa yang terbang menuju dadanya. Dia bahkan tidak repot-repot membungkus tubuhnya dengan energi pelindung. Satu-satunya hal yang dia inginkan adalah membunuh Mo Bechen dengan cara apapun. Kali ini, pedangnya tidak hanya dibalut api hitam. Seekor serigala hitam pekat dengan sepasang mata jurang telah muncul di belakangnya. Hati Mo Bechen mengejang saat melihatnya. Itu karena serangan kedua entah bagaimana jauh lebih kuat daripada serangan pertama. Faktanya, itu sedikit lebih besar dari output maksimumnya. Ini pasti akan menyakitkan jika dia mengambilnya secara langsung. Dia adalah abisal knight yang bangga dan kuat yang dianugerahi gelar, guardian. Orang-orang di dunia ini tidak pantas melukainya. Sekali lagi, dia membatalkan serangannya di tengah jalan dan menyilangkan tangannya di depan dadanya sendiri. Sebuah penghalang kuning gelap yang aneh muncul di depannya. Ledakan. Api iblis yang bisa melahap surga itu sendiri dan serigala melolong cukup keras untuk mencapai tepi kosmos mewarnai mata setiap pria dan wanita dengan warna merah gelap yang menakjubkan. Untuk sesaat, rasanya seolah-olah dunia telah berakhir. Kemudian, Mo Beichen terjun dari langit dan menabrak lereng dengan kecepatan yang mustahil, menggali ngarai sepanjang 500 km sebelum dia memantul kembali ke langit. Dia tidak berhenti sampai dia terbang setidaknya puluhan kilometer. Rambutnya berantakan, armor peraknya tertutup debu, amarah yang tak terlukiskan membara di matanya. Jejak darah menetes dari bibirnya. Ksatrian Raka, Terluka, Ciang, Asal Ilahi Laut Selatan berhenti bersinar selamanya. Pukulan balik dari serangan itu begitu kuat sehingga Yun Cheh sendiri untuk sementara kehilangan keseimbangan dan memuntahkan seteguk darah. Bahkan sebelum darah ditenggorokannya mengering, dia melesat ke arah Mo Beichen lagi dan mengeksekusi bumi penghancur langit yang menghancurkan yang mencakup segala sesuatu dalam jarak 50 km. Gemuruh. Dampaknya terdengar seperti 10 ribu guntur, dan langit menjadi tertutup debu seluruhnya. Sekali lagi, Mo Beichen terlempar ke belakang. Jauh, jauh sekali, para praktisi mendalam dari seluruh alam dewa merasa seolah-olah mereka telah terjun ke dalam mimpi yang paling konyol. Itu adalah tingkat kekuatan yang tidak bisa mereka pahami atau pahami. Tapi semua orang dengan mata bisa melihat. Mo Beichen itu, ksatria neraka yang telah menjerumuskan mereka ke dalam keputus asaan mutlak, sedang sepenuhnya ditekan oleh Kaisar Yun sekarang. Bab 1954 Harapan Hancur. Gemuruh. RUMCRACK. Berdengung. Setiap ledakan menyebabkan darah penonton bergejolak seperti gelombang pasang. Setiap bentrokan kekuasaan adalah bencana mini dari hak mereka sendiri di telinga mereka. Ruang runtuh dan runtuh lagi dan mewarnai bagian dari langit abu-abu abadi dari alam dewa awal mutlak dalam warna hitam. Dari kejauhan, tampak seperti puluhan gua raksasa telah dibor di langit. Seolah-olah distorsi dan kehancuran tidak akan pernah berakhir. Kondisi tanah bahkan lebih buruk. Itu dipenuhi dengan jurang tak berdasar dan gelap gulita yang tak terhitung jumlahnya. CIANG. Cahaya keemasan kedua padam. CIANG. Asal ilahi Laut Selatan Ketiga jatuh mati. CIANG. Bintang ketujuh menghilang selamanya dari dunia ini. Gemuruh. Tebasan dari Yunce meroketnya ke tanah dan mengebor lubang baru di alam dewa awal absolut. Sudah lebih dari selusin nafas sejak pertempuran dimulai, tetapi Mo Bechen masih yang didorong. Dia tidak pernah menang satu kalipun meskipun telah bentrok puluhan kali melawan Yunce. Wajahnya mulai melengkung tak terkendali. Nyala api di matanya menjadi semakin gelisah juga. Mereka tidak berada di abis. Dia bertarung dengan penghuni dunia rendahan dan tak bertuhan. Seharusnya tidak mungkin baginya untuk ditekan sejauh ini, jika sama sekali. Ini pasti salah satu penghinaan terburuk yang pernah dia alami dalam hidupnya. Yunce ini, bagaimana kekuatannya begitu? Sobekan. Suara ruang yang robek dengan keras bergema di telinganya saat serangan berikutnya mendekat. Mo Bechen berputar saat semburat kegilaan keluar dari matanya. Kali ini, dia tidak berusaha menghindar atau bertahan dari serangan Yunce. Setelah energi mendalam berwarna coklat kekuningan meledak dari tubuhnya dan mengambil bentuk tombak batu besar sepanjang 30 ribu meter, dia melemparkannya langsung ke Yunce. Tombak batu itu menekan dan memotong setiap ruang yang cukup disayangkan untuk terletak di sepanjang jalurnya saat melesat ke langit. Dari kejauhan, tampak seolah-olah alam itu sendiri terbelah menjadi dua. Yunce tidak berencana untuk menghindarinya, tentu saja. Dia bertemu langsung dengan tombak batu dan memukulnya dengan Heaven's Meeting Devil Emperor Sword. Ledakan. Ledakan sonic yang sangat tumpul dan berat menyapu seluruh dunia. Kekuatan destruktif dari tombak batu masih lebih lemah dari Yunce. Itu hancur dengan cepat di bawah kekuatan pedang kaisar iblis pemukul surga. Namun, tombak batu itu jauh lebih keras dari yang dibayangkan. Ledakan sedalam 3 ribu meter muncul di tempat kedua serangan itu bertemu, tetapi tidak meledak berkeping-keping seperti semua serangan sebelumnya. Yunce tidak akan membuang waktu lagi untuk itu. Dia berteleportasi menggunakan bayangan patah bintang dewa sebelum menindaklanjuti dengan ratapan bintang surgawi. RUMBUZZ Retakan pada tombak batu semakin dalam, tapi tetap saja tidak hancur berkeping-keping. Namun, lintasannya telah cukup berubah sehingga tidak lagi membebani Yunce. Kaisar mengizinkannya untuk menembak melewatinya menuju langit utara sebelum berlari ke arah Mo Beichen lagi. Murid abisal naik berkontraksi menjadi titik-titik jarum. Yunce baru saja melakukan gerakan kuat beberapa saat yang lalu, jadi dia perlu waktu untuk menyelesaikan serangan berikutnya. Pada kenyataannya, energi baru telah meletus dari Heaven's Meeting Devil Emperor Sword dan menghantam lengan Mo Beichen yang disilangkan pada saat berikutnya. Mo Beichen baru saja menembakkan tombak batu sepanjang 30 ribu meter, jadi dia tidak punya waktu untuk mengarahkan energinya ke pertahanan sama sekali. Pedang Kaisar Iblis pemalu surga dengan mudah menghancurkan pertahanannya sebelum melepaskan kekuatan pedangnya dan nyala api iblis. Ledakan! Ah! Ini adalah pertama kalinya Mo Beichen berteriak kesakitan tidak hanya dalam pertempuran ini, tetapi juga sejak dia datang ke dunia ini. Kekuatan pedang yang memotong ruang dan api iblis yang melahap langit meluncurkan Mo Beichen kekejauhan seperti sepotong arang yang terbakar. Jejak api hitam pekat yang sangat panjang tertinggal di belakangnya. Chiang! Asal ilahi Laut Selatan Kedelapan memudar. Kilatan menakutkan keluar dari mata Yunce pada saat itu. Kesempatan emas. Luka yang tak terhitung jumlahnya meletus di sekujur tubuhnya lagi, tapi wajahnya masih tidak menunjukkan tanda-tanda kesakitan. Penggunaan kekuatan yang terus-menerus dengan nol istirahat diantaranya menempatkan beban yang gila pada tubuhnya, dan dia tidak ragu bahwa itu benar-benar akan menghasilkan rebound pembunuh nanti. Tapi jadi apa? Dengan mata berbinar, dia menyalurkan kekuatan sebanyak yang dia bisa ke pedangnya sebelum menembak ke arah udara Mo Beichen seperti meteor hitam. Serangan ini berbeda dari semua serangan sebelumnya karena itu adalah tusukan, bukan tebasan. Tujuannya adalah untuk menembus ulu hati Mo Beichen sekaligus. Untuk itu, dia telah mengumpulkan semua kekuatannya di ujung pedangnya. Baik kekuatan dan tekadnya yang tertinggi, dia mempersempit jarak antara dirinya dan Mo Beichen dalam waktu singkat. Jika dia bisa menancapkan hanya ujung pedangnya ke dada Mo Beichen, atau idealnya, tusuk dia sepenuhnya, maka He Ling pasti bisa membunuhnya dengan racun langit. Itu adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk menentang kegelapan absolut yaitu abis. Sayangnya, persepsi setengah dewa berada di luar alam. Ketika Yun Che berada sekitar 300 meter darinya, bel alarm di kepala Mo Beichen tiba-tiba berbunyi dengan kekuatan penuh. Tidak ada waktu untuk menangkap dirinya sendiri. Mo Beichen mengangkat lengan kanannya dengan susah payah, dan tiba-tiba, Fambres Perak yang menutupi seluruh lengannya membengkak dan mengeluarkan cahaya berwarna coklat kekuningan yang begitu tebal sehingga hampir tampak nyata. Saat berikutnya, formasi mendalam aneh yang berbentuk seperti batu besar meluas di depan dirinya. Ding gelombang-gelombang-gelombang-gelombang-gelombang-gelombang. Pedang Kaisar Iblis Pemalu Surga menusuk ke dalam formasi mendalam yang muncul pada menit terakhir, tetapi gagal menembus sekaligus. Tidak hanya itu, alih-alih benturan kekuatan yang eksplosif yang Yun Che telah terbiasa sejak pertempuran mereka dimulai, dua kekuatan yang saling bentrok menghasilkan pekikan yang begitu melengking bahkan dia kejang kesakitan. Beberapa retakan muncul di formasi seperti batu besar. Tapi itu saja. Lupakan melakukan kontak fisik dengan tubuh Mo Beichen, itu bahkan tidak bisa menembus formasi. Sinar hitam yang berada di mata Yun Che memadat dengan keras. Ledakan Ada ledakan besar, dan Mo Beichen menjerit kesakitan lagi. Bercak-bercak Devil Flame of Eternal Calamity masih menyala di beberapa bagian tubuhnya, dia menghantam tanah seperti meteor dan tenggelam entah kemana. Gelombang kejut yang dihasilkan ternyata jauh lebih besar dari yang dia duga. Dia terlempar ke belakang tak terkendali dari titik nol. Dia segera menangkap dirinya sendiri dan mencoba menerkam Mo Beichen sekali lagi, tetapi pandangannya tiba-tiba kabur lebih keras dari sebelumnya. Beberapa setegup darah keluar dari bibirnya saat dia terhuyung-huyung, dan dia hampir jatuh dari langit saat itu juga. Dia menggunakan God Ash, namun dia telah meluncurkan serangan demi serangan tanpa jeda. Kerusakan yang dia kumpulkan akhirnya melampaui batasnya dan menyebabkan dia kehilangan kendali atas tubuh dan auranya. Yun Che tidak punya pilihan selain mengambil waktu sejenak untuk menyesuaikan pernapasannya. Sambil terengah-engah, dia menembakkan tatapan dingin ke tempat Mo Beichen menghilang. Penghalang itu. Sementara itu, para praktisi yang mendalam lainnya sudah berdiri di tepi mutlak medan perang, tetapi gelombang kejut masih berhasil mendorong mereka ke entah di mana. Tidak diragukan lagi bahwa pertempuran antara setengah dewa telah benar-benar melampaui pengakuan mereka. Tidak, imajinasi mereka. Mereka begitu tercengang sehingga mereka mati rasa. Lingkungan di mana pertempuran itu terjadi telah dihancurkan sedemikian rupa sehingga bahkan tidak ada kata yang cukup bagus untuk menggambarkannya. Jika pertempuran ini terjadi di alam dewa alih-alih alam dewa awal absolut, tidak terbayangkan berapa banyak kehidupan dan alam bintang yang akan binasa dari pertarungan ini. Hal yang paling tidak terpikirkan dari semuanya adalah kekuatan Kaisaryun. Kekuatan sejatinya. Pria yang melangkah keluar dari wilayah ilahi utara dan menaklukkan mereka semua bukanlah seorang master iblis. Tidak, dia adalah dewa iblis sejati. Jika Long Bai entah bagaimana bisa menyaksikan ini dari kuburnya, dia akan bersyukur bahwa kematiannya bukanlah kematian yang sepenuhnya tidak bermartabat. Bagaimanapun, dia setidaknya harus bertukar beberapa ratus pukulan dengan Yun Che sebelum yang terakhir memutuskan untuk menaikkan taruhan. Keterkejutan yang ekstrim dan wahyu tanpa henti menyerang Indra mereka begitu sering sehingga hampir terasa normal untuk selalu ternganga. Yang mulia, bukan tandingan Kaisaryun. Seorang raja kerajaan yang lebih tinggi bergumam. Yun Che telah menguasai seluruh pertarungan. Mo Bechen hampir tidak bisa mendapatkan satu atau dua pukulan. Yun Che berdiri dengan bangga di langit. Mo Bechen sedang tidur di jurang buatannya sendiri. Mereka tidak pernah bisa membayangkan adegan ini sampai hari ini. Apakah Kaisaryun benar-benar akan mengusir bencana tanpa harapan ini? Apakah? Apakah ini benar-benar terjadi? Apakah Kaisaryun benar-benar akan menyelamatkan kita semua? Rilem King yang lebih tinggi berkata dengan nada tidak pasti. Huff! Berhenti bersikap naif. Kaisar Suanyuan mengeluarkan Huff yang tenang. Jika ini benar, Kaisaryun tidak akan lari dengan ekor di antara kedua kakinya dan bersembunyi seperti kura-kura selama setengah bulan penuh. Ratu Iblis tidak akan muncul hari ini untuk bunuh diri. Selain itu, ketiga leluhur Yama belum menunjukkan wajah mereka bahkan sampai sekarang. Jika kami tidak yakin sebelumnya, kami sekarang tahu bahwa rumor bahwa mereka mati untuk memfasilitasi pelarian Kaisaryun pasti benar. Betul sekali. Tidak jauh dari sana, Kaisar Dewa Mikro Ungu bergema setuju. Ketika Kaisaryun muncul, dia memegang Soteren si Divine Pearl di tangannya. Dia kemudian menanamkan tubuhnya dengan 18 asal ilahi Laut Selatan. Mereka berdua adalah Kaisar Dewa dari wilayah ilahi Selatan. Tentu saja mereka mengenali mutiara ilahi Laut Selatan. Jelas bahwa kekuatan Kaisaryun berasal dari asal-usul ilahi Laut Selatan, dan Apakah Anda memperhatikan bahwa mereka telah menghilang satu per satu selama ini? Itu adalah sisa dari Dewa Dewa Lama. Mereka bersinar seterang bintang di langit malam, dan tidak ada seorang pun di sini yang buta terhadap kecemerlangannya. Dengan kata lain, kekuatan Kaisaryun akan menghilang ketika ke-18 asal ilahi Laut Selatan abis. Nyatanya, 8 di antaranya sudah padam selamanya. Pada tingkat ini, 10 asal ilahi yang tersisa harus bertahan paling banyak 20 nafas lagi. Jadi, meskipun tampaknya Kaisaryun memiliki semua keuntungan, bahkan dia tidak dapat membunuh yang mulia dalam 20 nafas. Kekuatan Yunce terlalu tidak biasa, dan cahaya asal-usul ilahi Laut Selatan terlalu terang. Setelah keterkejutan dan ketidakpercayaan awal mereka berlalu, semua orang mulai menyadari bahwa bintang-bintang yang padam sebenarnya adalah hitungan mundur untuk kekuatannya. Dan nasib mereka. Dan bahkan jika keajaiban terjadi, dan Kaisaryun berhasil membunuh yang mulia, Kaisar Dewa Mikroungu melanjutkan dengan pesimis, pria itu hanyalah salah satu pelopor abis. Realitas dingin namun tak terbantahkan dari kata-katanya memadamkan barah harapan segera setelah dinyalakan. Kembali ke pertempuran, sementara Yunce mencoba mengatur nafasnya, He Ling sangat khawatir di dalam mutiara racun langit. Itu karena dia tahu lebih baik dari siapapun betapa terlukanya Yunce sekarang. Dari segi kekuatan, Yunce maksimal God Ash lebih kuat dari Mo Bechen. Namun, cedera yang dia derita dari rebound kejam jauh lebih buruk daripada yang dia tangani pada Mo Bechen. Selain itu, pertahanan Mo Bechen jelas lebih unggul dari serangannya. Ketika pria itu memanggil energi mendalam coklat kekuningannya untuk pertama kalinya, kecemasan yang mendalam segera mencengkram jiwanya dalam cengkraman maut. Energi profound bumi adalah jenis elemen yang paling sedikit dibudidayakan tidak hanya di alam bawah, tetapi juga alam dewa. Itu karena energi bumi yang dalam memiliki pertahanan terkuat, tetapi juga kekuatan destruktif terlemah dari semua jenis elemen. Hanya energi mendalam cahaya, jenis elemen yang hanya bisa ditanggung oleh makhluk khusus, lebih lemah dari energi mendalam bumi dalam hal kekuatan destruktif. Itulah mengapa sebagian besar praktisi mendalam memandang rendah praktisi mendalam yang mengolah energi bumi yang mendalam. Di dunia di mana yang kuat melahap yang lemah, dan semua orang berusaha untuk mendominasi satu sama lain, untuk menumbuhkan kekuatan yang hanya baik untuk pertahanan dan perlindungan sama dengan mempraktikkan kepengecutan. Yunce telah melawan ahli yang tak terhitung jumlahnya sejak dia menginjakan kaki di alam dewa, tetapi jumlah praktisi bumi yang dia temui mungkin bisa dihitung dengan dua tangan. Begitulah praktisi mendalam tanah jarang di alam semesta ini. Bahkan dewa jahat telah memilih untuk membuang benih bumi ketika dia membuat keputusan untuk membuang salah satu benih dewa jahat ke dalam abis. Namun, energi mendalam bumi yang mengelilingi tubuh Mo Bechen adalah hal terakhir yang ingin dilihat Heling saat ini. Ada dua cabang utama budidaya bumi. Yang pertama adalah pasir, dan yang kedua adalah batu. Yang pertama memberi kendali, sedangkan yang kedua memberi pertahanan. Mo Bechen tanpa diragukan lagi adalah seorang praktisi mendalam bumi cabang batu. Ketika Heling melihat Mo Bechen menangkis tusukan bertenaga penuh Yunce meskipun telah mengeluarkan kekuatannya, hatinya langsung jatuh ke kedalaman keputusasaan. Bagaimana ini bisa? Dari semua hal yang bisa menjadi keahliannya. Kenapa batu? Mengapa? Gemuruh. Bumi terbelah, dan Mo Bechen terangkat ke udara dan masuk kembali ke pandangan semua orang. Kesombongan dan penampilannya yang bermartabat sebelumnya tidak terlihat. Api iblis dari bencana abadi telah membakar wajah, leher, lengan pria itu. Hampir tidak ada bagian di tubuhnya yang tidak terbakar. Lebih dari 70 persen rambutnya terbakar abis, dan kulit kepalanya yang terbuka menjadi hitam hangus. Selain itu, dia menderita berbagai tingkat luka dangkal di sekujur tubuhnya. Itu masalahnya, mereka semua dangkal. Luka terpanjang di tubuh pria itu hanya 1,6 meter, dan tidak ada satu luka pun yang cukup dalam untuk mengekspos tulang. Tangan Yunce mengencang di sekitar gagang pedangnya. Dia berbagi kekhawatiran yang sama seperti He Ling sebagai hal yang biasa. Dia lebih suka menghadapi Mo Bechen yang dua kali lebih merusak daripada dia. Saat ini, Mo Bechen merasa jiwanya adalah sejuta iblis yang mengamuk. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa pertama kali dia kehilangan kendali atas emosinya setelah menjadi abisal night akan terjadi di dunia rendahan ini. Dia mengangkat tangan kanannya lagi. Fambres Perak telah berubah menjadi perisai panjang dan sempit. Itu adalah perisai lengan, dan energi mendalam berwarna coklat kekuningan yang tampak seperti pasir yang mengalir beredar di sekitarnya. Kamu, kamu berani. Ketika dia berbicara, ada cukup kemarahan dalam kata-katanya untuk mencabik-cabik jiwa. Kamu berani mengotori perisai yang diberikan yang mulia kepadaku dengan tangan kotormu. Setiap pria dan wanita yang selamat dari pelatihan dan ujian yang ketat untuk menjadi seorang abisal night diberi artefak yang sangat dalam oleh high pries. Mo Bechen tidak terkecuali. Dia telah menerima Fambresnya pada hari dia menjadi seorang abisal night. Meskipun Fambres adalah artefak mendalam defensif dengan kekuatan destruktif 0, itu dilengkapi dengan baik dengan energi bumi yang mendalam. Itu membuat pembelaannya bahkan lebih menjijikkan dari sebelumnya. Selain itu, Fambres adalah hadiah dari high pries dan simbol pengakuan dari abisal monark sendiri. Itu adalah simbol identitas dan kehormatannya. Inilah mengapa Mo Bechen benar-benar marah. Dia tidak marah karena dia terlihat mengerikan dan tidak sedap dipandang, dia marah karena Yun Che telah memaksanya untuk menggunakan artefak mendalam abisalnya. Yun Che tidak mengatakan sepatah kata pun sebagai tanggapan. Dia mengumpulkan semua tekadnya, mengambil kembali kendali atas tubuhnya yang sekarat, dan mengangkat Heaven's Meeting Devil Emperor Swords sekali lagi. Berdebar. 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 Di dunia healing, detak jantung Yun Che tiba-tiba berdetak berkali-kali lebih keras dari sebelumnya. Ketakutan dan kepanikan langsung memenuhi mata zamrutnya. Dia telah menjadi satu dengan Yun Che dalam arti yang paling harfiah selama bertahun-tahun. Tidak ada orang yang mengenalnya lebih baik darinya. Itulah mengapa dia tahu persis apa yang sedang dipikirkan Yun Che saat ini. Ketika mereka berjalan keluar dari Eternal Heaven Divine Realm dengan pengetahuan bahwa dia dapat mengendalikan 18 asal-usul Dewa Laut Selatan pada saat yang sama, mereka sebenarnya cukup yakin bahwa mereka akan dapat menjatuhkan Mo Bechen. Sekarang, setelah Mo Bechen menunjukkan tingkat pertahanannya yang mengerikan, Yun Che menyadari bahwa peluangnya untuk menusuknya pada saat dia pergi. Sangat kecil sehingga mungkin juga nol. Namun, tidak semuanya hilang. Dia masih memiliki satu kartu truf terakhir di sakunya. Kartu truf yang rencananya akan dia gunakan hanya jika semua harapan hilang. Kartu truf yang hanya bisa digunakan dengan mengorbankan nyawanya sendiri. Namanya adalah Asura Pantai lainnya. Tidak, menguasai, tidak. He Ling berteriak saat dia mati-matian mencoba menghentikan Yun Che agar tidak menyerah pada dorongan hati. Ini belum waktunya, harus ada cara lain, silahkan, silahkan. Tiba-tiba, sosok Ratu Iblis melintas di benaknya. Dari semua yang hadir, dia adalah satu-satunya yang bisa mengganggu pertarungan Yun Che dan Mo Bechen. Itu karena dia memiliki Nirvana Devil Emperor Soul. Dibutakan oleh kepanikan, dia buru-buru menemukan Aura Chi Wuyao dan mengiriminya transmisi jiwa. Saudari Ratu Iblis, tolong bantu Tuhan dengan jiwa Kaisar Iblis Nirvana Anda. Selama Tuhan bisa menusuk pria itu dengan pedangnya, aku akan bisa membunuhnya dengan racun langit. Silahkan, Anda satu-satunya yang dapat membantu Tuhan sekarang. Petik 2 Pada saat itulah mata Mo Bechen menyipit. Kamu pikir kamu bisa menusukku dengan pedangmu dan meracuniku sampai mati. Kamu pasti, dia hendak menertawakan kebodohan He Ling ketika tiba-tiba, dia teringat sesuatu dan menyipitkan matanya lebih jauh. Racun langit. Mutiara racun langit. Dia tidak repot-repot menyembunyikan suaranya. Semua orang bisa mendengarnya sejelas siang hari. Pedang Yun Che membeku di udara. Kulit dan mata He Ling menjadi putih-pucat dalam sekejap. Tidak ada orang yang bisa mendengarkan percakapan jiwa He Ling dan Yun Che. Tapi transmisi jiwa ke Chi Wu Yao, yang jauh, jauh dari pusat medan perang. Dia pikir Mo Bechen itu siapa. Dia adalah setengah dewa. Dia hampir tidak membutuhkan upaya apapun untuk mencegat transmisi jiwa. Against the Gods, chapter 1955 Untuk sesaat, keheningan yang tak terduga namun mengerikan membayangi dunia yang penuh bencana. Sui Mei Yin tersentak hebat saat semua darah terkuras dari wajahnya. Oh tidak, Gumaman tak berdaya juga keluar dari bibir Chi Wu Yao. Sui Mei Yin telah memberitahunya tentang rencana Yun Che menggunakan Stainless Divine Soul miliknya. Dia telah mencari kesempatan untuk melepaskan Nirvana Devil Emperor Soul sepanjang waktu. Di dunia ini, tidak ada orang yang memiliki rasa kesempatan yang lebih baik daripada Chi Wu Yao. Saat dia menyerang, itu selalu saat musuhnya berada pada posisi terlemah dan paling rentan. Dia adalah salah satu alasan utama Yun Che mampu menaklukkan alam dewa secepat dan sedominan dia. Sementara Yun Che mempertaruhkan nyawanya untuk menciptakan kesempatan itu, Chi Wu Yao juga mencari kesempatan itu dengan sekuat tenaga. Sayangnya bagi mereka, rencana mereka baru saja terungkap ke Mo Bechen. Dia akan waspada mulai sekarang. Dengan kata lain, mereka tidak akan pernah mendapatkan kesempatan yang mereka harapkan. Itu rencana yang bagus. Kamu membuatku merinding sebentar di sana, kata Mo Bechen dengan suara rendah. Dia tidak berpikir bahwa rencana mereka menggelikan, dia juga tidak mengolok-oloknya sebagai angan-angan makhluk rendahan. Dia mungkin memandang rendah segala sesuatu di dunia ini, tetapi dia tidak akan pernah memandang rendah mutiara racun langit. Bagaimanapun, itu adalah salah satu dari tujuh harta karun mendalam surgawi, artefak mendalam yang dianggap berada pada level yang sama dengan dewa penciptaan. Ki Tian Li telah memberitahunya bahwa Yun Che memiliki mutiara racun langit, tapi dia tidak tahu seberapa kuat atau menakutkan racunnya. Ini berarti bahwa racun langit sama sekali tidak dikenalnya, dan tidak ada yang lebih menakutkan daripada yang tidak diketahui. Ergo, jika dia tidak menurunkan kewaspadaannya sebelumnya, dia benar-benar tidak akan mulai sekarang. Hah! Teriak Yun Che saat pola jahat muncul di dalam murid Yun Che. Setelah Heaven's Meeting Devil Emperor Swat kembali ke kekuatan puncak, dia menjatuhkannya ke kepala Mo Bei Chen sekali lagi. Mo Bei Chen mengulurkan kedua tangannya untuk menahan serangan itu, tapi kali ini ada yang berbeda. Energi mendalam coklat kekuningan benar-benar bersinar dari lengan kirinya sebelum mengambil bentuk perisai lengan seperti yang ada di lengan kanannya. Pada saat yang sama, formasi mendalam seperti batu meluas di permukaannya. Dua formasi mendalam bergabung bersama untuk membentuk penghalang pertahanan yang bisa menjerumuskan siapapun ke dalam keputusasaan. Bang! Api dan pedang iblis Yun Che mungkin meledak melintasi formasi batu besar. Lengan kedua pria itu bergetar hebat saat ledakan dahsyat membuat mereka menjauh satu sama lain. Angin menderu di samping telinganya terasa dingin dan menyedihkan. Meskipun dia menangkap dirinya sendiri dengan memotong ruang di belakangnya dengan Heaven's Meeting Devil Emperor Swat, darah menyembur keluar di antara bibirnya sekali lagi. Kali ini, recoil dan rebound menyebabkan retakan muncul di organ dalamnya juga. Chi Yang Asal ilahi Laut Selatan ke-9 mengedipkan mata Yun Che kehabisan waktu. Terlebih lagi, kondisi fisiknya hanya akan memburuk saat pantulan yang mengerikan memakannya, yang berarti bahwa kekuatan dan kontrolnya hanya akan semakin lemah seiring berjalannya waktu. Agak jauh, Mo Bei Chen juga berhenti. Serangan Yun Che telah meninggalkan beberapa retakan panjang dan tipis melintasi penghalang berwarna coklat kekuningan, tapi mereka menyembuhkan dengan kecepatan yang terlihat. Pada saat dia benar-benar memperbaiki dirinya sendiri, semua retakan telah menghilang menjadi ketiadaan, hanya menyisakan dinding yang sempurna dan hampir tidak tersentuh. Sebelumnya, Mo Bei Chen mengamuk pada kenyataan bahwa dia terpaksa menggunakan hanya satu fambres. Tapi sekarang, dia memegang keduanya di depan dirinya sendiri. Yun Che tidak pantas mendapatkannya. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang pantas mendapatkan artefak abisalnya yang dalam. Tapi mutiara racun langit, ya, ya benar. Tidak peduli seberapa buruk pendapatnya tentang dunia ini, hanya orang bodoh yang akan bertindak tinggi dan perkasa di hadapan mutiara racun langit. Kali ini, bahkan Chi Wu Yao menutup matanya tanpa daya. Situasinya tidak akan begitu putus asa jika Mo Bei Chen bahkan sedikit lebih arogan daripada dia. Dengan perisai kembarnya di depan dirinya dan energinya yang dalam mengelilingi seluruh tubuhnya, ekspresi Mo Bei Chen tiba-tiba berubah serius dan serius. Aku adalah bawahan setia yang mulia dan ksatria abisal ke-779, penjaga penyegel debu, Mo Bei Chen. Hari ini, aku menggunakan perisai perlindunganku melawan makhluk rendahan bukan untuk menginjak-injak kehormatanku sendiri, tetapi untuk mempertahankan tubuhku dan mengamankan artefak dan warisan yang tak ternilai untuk tuan abadiku. Dia membenarkan tindakannya baik untuk dirinya sendiri maupun abis. Dia harus memperlakukan mutiara racun langit dengan tingkat kehatian tertinggi, tetapi lawannya pada akhirnya hanyalah manusia biasa. Pada akhirnya, tidak dapat disangkal bahwa dia telah melanggar kehormatan kesatrianya dengan menggunakan artefak abisal miliknya untuk melawan manusia rendahan dari dunia ini. Mereka hampir tidak bisa mempercayainya, tetapi pernyataan serius Mo Bei Chen telah menjerumuskan mereka ke dalam keputusasaan yang lebih dalam. Bahkan lebih buruk dari keputusasaan adalah keterkejutan yang menyerang indera mereka. Mereka mengira tidak ada hal lain yang bisa mengejutkan mereka setelah semua yang mereka alami hingga saat ini, tetapi mereka terbukti salah lagi. Ksatria abisal ke-779 Mo Bei Chen adalah praktisi yang paling kuat yang pernah mereka lihat. Dan dia hanya berada di peringkat 779 di antara ksatria neraka. Berapa banyak abisal knight yang menakutkan di tempat yang dikenal sebagai abis itu? Seolah itu belum cukup buruk, para pries dan hai pries berdiri di atas para knight. Kaisar abisal berada di atas mereka semua. Apa yang bisa mereka lakukan melawan kekuatan seperti itu? Maaf, Tuan, maaf. Di dalam ruang Sky Poison Pearl, Heling meringkuk menjadi bola dan menggigil seperti daun. Dia tidak bisa berhenti menangis saat dia meminta maaf kepada Yun Che lagi dan lagi. Harapan terakhir mereka. Dan dia telah menghancurkannya dengan tangannya sendiri. Tidak ada yang pernah berhasil mencegat transmisi suaranya sebelumnya, tapi dia juga tidak pernah mengerti atau menyentuh kekuatan setengah dewa. Itu bukan salahmu. Anda tidak diizinkan untuk menyalahkan diri sendiri. Yun Che menghibur Heling dengan suara lembut namun mendominasi sebelum berlari ke arah Mo Bei Chen sekali lagi. Mo Bei Chen menyilangkan tangannya di depan dirinya dan hanya menunggu Yun Che menghubunginya. Jelas, dia bahkan tidak akan repot dengan serangan balik lagi. Dia akan melindungi dirinya sendiri dengan sekuat tenaga. Abisal naik dengan gelar, Guardian, telah beralih ke mode pertahanan penuh dengan artefak pertahanannya dihidupkan. Tidak ada yang lebih putus asa dari situasi ini. Kali ini, Mo Bei Chen tidak bergerak sedikitpun. Nyatanya, matanya tidak terlalu berkedut saat Yun Che menatapnya dengan tebasan lain. Tepat sebelum pedang Yun Che melakukan kontak dengan penghalangnya, sosok pemuda itu tiba-tiba kabur di depannya. Sepertinya pedang kaisar iblis pemukul surga menebas ke arahnya, tetapi dampak yang diharapkan tidak terjadi sama sekali. Itu adalah bayangan. Mengeksekusi Star Gods Broken Shadow dan Moon Splitting Casket secara berurutan, Yun Che dapat muncul di belakang Mo Bei Chen dalam sekejap sebelum menusukkan pedangnya yang terbakar ke jantung pria itu. Formasi mendalam berwarna coklat kekuningan muncul ketika bilahnya berjarak sepertiga meter dari punggung Mo Bei Chen. Ternyata, formasi batu besar Mo Bei Chen tidak hanya menutupi satu sisi. Itu adalah bola dunia yang melindungi setiap sudut tubuhnya. Dengan kata lain, bahkan tidak ada celah yang bisa dia manfaatkan. Terima kasih. Dentang logam diikuti oleh ledakan kekuatan. Yun Che dan Mo Bei Chen didorong sejauh 50 km dari satu sama lain sekali lagi. Wajah abisal naik memerah, tapi dia kembali normal beberapa detik kemudian. Retakan tipis muncul pada formasinya yang dalam lagi, tetapi mereka sembuh hanya setengah napas kemudian. Mo Bei Chen harus mengakui bahwa kekuatan destruktif Yun Che sangat menakutkan bahkan baginya. Tidak ada satu serangan pun yang tidak meninggalkan celah pada formasi batunya. Jika dia terus bertindak dengan arogansi dan kecerobohan yang sama seperti pada awalnya, pasti ada kemungkinan Yun Che bisa mengejutkannya dan menusuknya dengan pedangnya. Sekarang, mimpinya hanya itu, mimpi. Nama perisai lengan ini adalah Eternal Boulder, katanya. Di sini dan saat ini, sosoknya terasa setinggi gunung yang menopang langit. Itu akan mengisi sisa waktumu dengan keputusasaan tanpa akhir. Sekarang, semua orang menyadari bahwa cahaya sekarat di tubuh Yun Che menandakan waktu yang tersisa sebelum kekuatan setengah dewa miliknya berakhir. Secara alami, Mo Bei Chen tidak terkecuali. Ada keheningan yang dingin dan singkat. Lalu, sudut bibir Yun Che terangkat. Cahaya di matanya semakin dalam karena bercampur dengan berat dan kegelapan yang tak terkatakan. Dia mengarahkan pedangnya ke Mo Bei Chen dan berkata perlahan, Jika takdirku mati di sini hari ini, maka aku akan memastikan bahwa kamu akan datang ke kubur bersamaku. He he, Mo Bei Chen tertawa, teruslah bermimpi, bodoh. Ah, He Ling tiba-tiba mendongak dari posisinya dan berteriak memilukan, Tidak, tidak, gemuruh. Energi mendalam, daging dan darah meledak dari tubuh Yun Che sekali lagi saat dia menyerang Mo Bei Chen. Situasinya benar-benar tanpa harapan, tetapi dia masih memiliki sembilan asal ilahi. Dia masih bisa berjuang untuk sementara waktu. Jadi dia akan berlama-lama. Dia memiliki terlalu banyak hal dalam hidup yang tidak bisa dia lepaskan. Dia akan bertahan sampai saat terakhir sebelum dia melakukan hal yang tak terhindarkan. Ketika ada tiga bintang yang tersisa di langit, Asura akan kembali ke dunia ini. Hidupnya untuk penangguhan hukuman sementara untuk semua kehidupan di primal chaos. Hah, itu akan sangat berharga. Gemuruh. Gemuruh. Bentrokan antara pedang dan perisai terus menghancurkan alam dewa mutlak dimulai dengan kebiadaban yang tak terkendali. Pencahayaan redup memutar sosok mereka menjadi bayangan yang tidak jelas dan melengkung. Api hitam yang meledak, serigala yang melolong, dan cahaya coklat kekuningan yang tidak bisa dihancurkan tidak peduli apa yang menusuk mata semua orang lagi dan lagi. Sekarang setelah pikirannya akhirnya mengambil keputusan, kekuatannya mengalir lebih lancar dari sebelumnya. Dia juga tidak lagi membatasi pikirannya. Seperti tangan tak terlihat, persepsi ilahinya menyapu Chi Wuyau, Musuanyin, Kianye Inger. Dan tentu saja, Yun Wuxin di dalam penghalang. Dari semua yang hadir, Chi Wuyau adalah satu-satunya yang merasakan sentuhannya dan mengetahui niatnya. Bodoh, kegelapan di matanya meleleh menjadi air yang lembut, dia berbisik dengan suara yang hanya bisa dia dengar. Apakah kamu benar-benar berpikir kami akan membiarkanmu pergi sendirian? Chi Yang Asal ilahi laut selatan ke-10 meninggal. Chi Yang Asal ilahi laut selatan ke-11 berubah menjadi debu. Kekuatan setengah dewa yang dielepaskan cukup kuat untuk menghancurkan dunia, namun itu tidak bisa menghancurkan batu abadi bagaimanapun caranya. Dan selama ini, bintang-bintang terus mengedipkan mata satu demi satu. Tak berdaya, putus asa. Kata-kata itu muncul di benak hampir semua orang setidaknya sekali. Harapan bukanlah yang membuat tujuh bintang terakhir terus berjalan. Itu adalah keengganan untuk melepaskan meskipun mereka tahu bahwa usaha mereka akan sia-sia. Di tanah, Chang Suhe tiba-tiba melihat ke satu sisi. Di sana, kakaknya, Chang Sitian berjarak kurang dari 300 meter darinya. Saudara laki-laki Semua orang memperhatikan medan perang dan menyaksikan cahaya bintang padam satu demi satu. Akibatnya, hampir tidak ada yang memperhatikan gerakan Chang Sitian. Dia dengan santai mendorong penghalang laut dalam yang berisi Yun Wuxin ke Chang Suhe. Ini milikmu. Dia melompat ke langit setelah mengatakan itu. Chang Suhe dengan cepat menangkap penghalang laut dalam. Tidak termasuk Yun Wuxin, bahkan praktisi terlemah yang hadir adalah Divine Soverein tingkat tinggi. Tidak mungkin Yun Wuxin bisa selamat dari gelombang kejut jika dia terkena sedikit saja. Chang Sitian telah menciptakan penghalang laut dalam dengan hampir semua kekuatannya. Itu melakukan tugasnya dengan sempurna, dan tidak ada rambut di tubuhnya yang terluka sedikitpun. Namun, Chang Sitian belum kembali ke lokasi sebelumnya. Sebaliknya, dia terbang langsung ke arah Yun Che dan Mo Be Chen. Di sana terbentang medan perang setengah dewa. Itu adalah wilayah terlarang yang bahkan tidak bisa didekati oleh guru ilahi yang kuat. Saudaraku, apa, apa yang kamu lakukan? Saat Chang Suhe menatap punggung kakaknya, perasaan gelisah yang mendalam tiba-tiba muncul di dalam hatinya. Chang Sitian berhenti setelah mendengar pertanyaannya. Dia terlalu dekat dengan medan perang, sehingga bila energi yang mematikan meninggalkan luka demi luka di wajah dan tubuhnya. Namun, dia tetap di tempatnya seolah-olah dia tidak bisa merasakannya sama sekali. Ada kilatan biru tua, dan dia mengangkat tangannya untuk mengungkapkan mutiara ilahi laut dalam yang dia ambil dari Chang Suhe sebelumnya. Artefak ilahi adalah asal-usul garis keturunan laut dalam, dan jantung dari alam laut dalam sepuluh arah. Dia terkekeh, kegilaan dan kebrutalan yang dia pendam di matanya selama ini akhirnya terungkap. Kemudian, dia mengucapkan kata-kata yang hanya bisa datang dari orang gila. Aku akan membunuh Mo Bechen, tentu saja. Terima kasih telah menonton!